Pertarungan ini sangat aneh. Seekor kucing kecil yang sangat gagah berani melawan formasi 100 binatang yang mengesankan. Awalnya ia berada di atas angin, tetapi Muyu masih dikalahkan oleh kucing kecil itu. Meskipun dia untuk sementara menundukkan binatang iblis peringkat 6 ini, bahkan Muyu tidak tahu cara membunuh kucing merajai Neterward ini. Ini membuat Muyu merasa kesusahan. Tepat pada saat ini, semut raksasa otak kecil tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara, Dula-dula. Sepasang antena panjangnya membungkuk dan menunjuk ke matanya, membuat gerakan, Dula-dula. Maksudmu, jika aku ingin membunuhnya, aku harus membutakan matanya. Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Semut raksasa otak kecil mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Ia menunjuk ke matanya, menutupnya, lalu membukanya lagi. Semut raksasa otak kecil sedikit linglung. Berkomunikasi dengannya bukanlah tugas yang mudah. Oh, maksudmu tidak ada gunanya membutakan kedua matanya yang normal, tapi ia harus membutakan ketiga matanya yang tertutup rapat. Muyu melihat gerakan semut raksasa otak kecil untuk waktu yang lama dan akhirnya mengerti apa artinya. Kekuatan paling kuat dari kucing merajai netherworld adalah tiga matanya yang tersembunyi. Namun, ketiga mata ini juga merupakan kelemahannya. Setelah ketiga matanya buta, merajai netherworld chat akan mati. Oleh karena itu, ia tidak akan membuka matanya kecuali benar-benar diperlukan. Bahkan jika itu terjadi, ia tidak akan membuka seluruh matanya kecuali lawannya benar-benar kuat hingga tak terkalahkan. Dan untuk menghadapi formasi seratus binatang Muyu, yang paling banyak hanya berada di peringkat lima, ia bahkan tidak perlu membuka matanya. Sekarang setelah kucing merajai netherworld tertidur lelap, matanya yang tersembunyi juga tertutup rapat. Dia harus memikirkan cara untuk membuka kelopak matanya dan memulai dari matanya. Muyu memberi isyarat kepada semua binatang iblis untuk mundur dan menunggu perintah. Dia berjingkat sendirian dan berjongkok di depan kucing kecil itu. Ini bukanlah proses yang menyenangkan. Meskipun kucing merajai netherworld tertidur, aura binatang iblis peringkat enam sudah menyebar ke segala arah, menekan Muyu dan menyebabkan hati Muyu gemetar ketakutan. Ini akan memprovokasi yang maha kuasa. Selain itu, Muyu yakin jika dia menghancurkan salah satu matanya, rasa sakit yang hebat pasti akan membangunkannya. Ketika saatnya tiba, Muyu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jika dia ingin mengalahkannya dalam satu pukulan, dia harus menghancurkan ketiga matanya. Kucing merajai netherworld memiliki dua mata normal. Dari tiga sisanya, satu berada di tengah dahi, sedangkan dua lainnya berada di samping matanya. Muyu dengan hati-hati membuka salah satu matanya dan menemukan bahwa kelopak matanya terlalu kencang, sehingga dia tidak bisa membukanya. Namun, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak tenaga karena dia khawatir akan membangunkan orang ini. Muyu berdiri. Dia harus memikirkan kembali strateginya. Binatang iblis tingkat enam sangat menakutkan, dan kucing mata merajai netherworld berada di puncak rantai makanan binatang iblis tingkat enam. Selain membutakan ketiga matanya, tidak ada cara lain untuk membunuhnya. Namun, untuk lulus ujian prasasti susunan, mereka harus membunuh kucing mata hantu netherworld ini. Bahkan Muyu dan bawahannya tidak mampu membuka mata ketiganya, apalagi membunuhnya. Sepertinya ini satu-satunya cara. Muyu kembali ke arai seratus binatang. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk membuat pantomai netherworld chat ini membuka sisa matanya. Meskipun ini berarti dia harus menghadapi pantomai netherworld chat yang kekuatannya berlipat ganda setelah membuka mata ketiganya, dan dia mungkin harus membayar harga yang menyakitkan. Arai seratus binatang bahkan mungkin akan hancur. Namun, ini adalah satu-satunya cara. Kapan pantomai netherworld chat akan membuka mata lainnya? Kecuali jika mata normalnya tidak dapat melihat lagi. Muyu menemukan si gung hutan. Orang ini tidak hanya tahu cara kentut, tapi juga tahu cara menggunakan sejenis racun yang membutakan. Begitu racun ini masuk ke mata binatang iblis manapun, ia akan membutakan mereka secara permanen. Namun, Muyu tahu bahwa racun si gung hutan ini mungkin efektif melawan beberapa binatang iblis peringkat 4 atau 5, tetapi melawan kucing mata meraj netherworld peringkat 6, racun itu hanya akan membutakannya selama 2 hingga 4 jam. Tidak mungkin mengandalkan racun untuk membunuh pantomai netherworld chat. Saat ini, dia hanya bisa mencobanya. Selama dia bisa memastikan bahwa pantomai netherworld chat akan menjadi buta saat membangunkannya. Dengan cara ini, untuk dapat melihat Muyu, dia pasti akan membuka sisa matanya. Sepertinya aku tidak bisa menghindari pertarungan sengit. Muyu mencubit hidungnya dan mengumpulkan beberapa racun si gung hutan. Kemudian, dia dengan hati-hati menggunakan energi rohnya untuk mengoleskan racun pada kelopak mata pantomai netherworld chat. Selama ia terbangun, racunnya pasti akan mengalir ke kedua matanya, membutakannya. Kemudian, ia akan membuka tiga matanya yang tersisa. Ada pun cara membutakan mata ketiga, tergantung situasinya. Akan lebih baik jika mata ketiga juga dibutakan oleh si gung. Itu akan menghemat banyak masalah. Muyu mengoleskan racun ke seluruh mata pantomai netherworld chat. Itu hampir mengalir melalui celah di antara matanya. Lalu, dia mengoleskan racun itu ke tiga mata lainnya. Namun ketiga mata ini terlindungi dengan baik oleh bulunya. Bahkan ada lapisan selaput di atasnya, sehingga racunnya tidak mengalir ke bawah. Muyu mencoba beberapa kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Jelas sekali bahwa pantomai netherworld chat sangat pandai melindungi kelemahannya. Muyu hanya bisa menyerah. Apa yang dimakan si si gung hutan ini? Kenapa bau sekali? Bahkan makanan yang dimakan si tampan kecil setiap hari pun tidak terlalu bau. Muyu bergumam sambil mengolesi racunnya. Namun, pada saat ini, pantomai netherworld chat tiba-tiba membuka matanya. Sial! Ya Tuhan! Muyu terkejut. Jelas sekali bahwa bau busuk telah membangunkannya. Ini tidak bagus. Kucing pantomai netherworld adalah binatang iblis peringkat enam, yang setara dengan kultifator tahap pemutusan roh. Muyu hanyalah seorang kultifator tahap keluar tubuh. Berada begitu dekat dengan pantomai netherworld chat berarti mendekati kematian. Namun, pantomai netherworld chat mulai menggelengkan kepalanya. Itu tidak langsung menyerang Muyu. Sebaliknya, ia menggunakan cakarnya untuk menggosok matanya karena panik. Racun sisi gung hutan telah mulai berlaku. Meskipun mata pantomai netherworld chat buta, ia mengunci Muyu. Ia mengayunkan cakarnya ke arah Muyu. Karena pada saat ia tertegun, Muyu sudah berlari kembali, dan cakarnya meleset. Muyu kembali ke formasi seratus binatang dan berteriak. Semua binatang iblis segera bersiaga dengan tertib. Perisai armor yang sangat besar juga menutupi seluruh formasi seratus binatang sekali lagi. Mengaum! Suara kucing pantomai netherworld bukan lagi suara mengeong kucing yang nyaring. Sebaliknya, itu adalah raungan yang sangat marah. Ia sangat marah setelah mengetahui bahwa ia telah kehilangan penglihatannya. Itu adalah binatang iblis dengan indera penciuman yang tajam. Racun sisi gung hutan hampir mempengaruhi indera penciumannya. Tubuh pantomai netherworld chat bergetar, dan semua racunnya tersebar. Namun, matanya sudah buta. Ia meraung dengan marah dan tiba-tiba membuka mata ketiganya. Racun di sekitar mata ketiga sudah hilang. Ketika pantomai netherworld chat membuka mata ketiganya, auranya meledak seperti semburan gunung. Auranya berlipat ganda, dan tubuhnya mulai mengeluarkan suara berderak. Tubuhnya juga mulai membesar. Hanya dalam beberapa saat, pantomai netherworld chat, yang awalnya adalah anak kucing kecil, telah tumbuh setinggi sebuah rumah kecil. Setelah transformasi, bulu pantomai netherworld chat berdiri tegak seperti duri tajam. Ekornya juga seperti batang besi. Muyu bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk bertahan hidup jika dia tersapu oleh ekornya. Saat tubuhnya bertambah besar, auranya bukan lagi seekor pantomai netherworld chat yang sederhana, melainkan seekor pantomai netherworld tiger yang agung. Pantomai netherworld tiger meraung ke langit, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar, langsung menghancurkan semua tanaman di sekitarnya. Tanah juga mulai retak, dan retakan tersebut terus meluas. Itu sebenarnya menuju formasi seratus binatang Muyu. Elang bayangan bersayap, Raja Wali Besar melebarkan sayapnya. Muyu telah menggeser pusat gravitasi seluruh formasi dari Black Shell Tortoise ke Winget Sado Condor. Condor bayangan bersayap mengumpulkan energi iblis dari semua binatang iblis, dan dengan kepakan sayapnya, ia benar-benar membawa seluruh formasi seratus binatang ke langit. Semut raksasa otak kecil, pejamkan matamu. Aku tahu kamu takut ketinggian. Kalau kamu takut ketinggian, kenapa kamu masih membuka mata? Muyu memarahi. Kemudian dia teringat saat pertama kali melangkah ke dunia budidaya, dia juga terus-menerus diejek oleh Lanlinger karena ketakutannya terhadap ketinggian. Meskipun dia tidak takut ketinggian sekarang, dia merasakan empati terhadap semut raksasa otak kecil, jadi dia mengubah kata-katanya. Sebenarnya, tidak peduli apakah itu manusia atau binatang iblis, tidak masalah jika kamu takut ketinggian. Mereka yang takut ketinggian memiliki masa depan yang lebih cerah. Cepat tutup matamu. Tawang kecil telah terbang ke sisi semut raksasa otak kecil untuk membantu memandu arah semut raksasa otak kecil dengan mata tertutup, agar makhluk besar bodoh ini tidak menjatuhkan bolanya. Seluruh formasi seratus binatang terbang semakin tinggi. Muyu menyimpulkan bahwa pantom Aeneterwer Tiger tidak bisa terbang, jadi inilah keuntungannya. Pantom Aeneterwer Tiger hanya memiliki satu mata tersisa, dan penglihatannya sangat terbatas. Namun, ia masih melompat dengan kuat, hanya menyisakan bayangan tubuhnya yang besar. Ia benar-benar melompat langsung ke ketinggian formasi seratus binatang, dan cakarnya sudah bergerak menuju formasi seratus binatang. Astaga, bukankah kemampuan melompatmu terlalu menakutkan? Formasi seratus binatang Muyu saat ini berada beberapa ratus meter di atas tanah, tetapi harimau Neterwer Mata Hantu benar-benar mampu melompat ke ketinggian yang mengerikan. Cakar ini adalah kekuatan dari pantom Aeneterwer Tiger setelah ia membuka matanya. Itu jauh lebih tidak normal dibandingkan saat ia dalam bentuk anak kucing aslinya. Jika cakar ini mendarat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untungnya, kecepatan winged Sado Condor juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia menghindari serangan pantom Aeneterwer Tiger. Tidak peduli seberapa kuat pantom Aeneterwer Tiger, dia bukanlah manusia. Ia tidak bisa mengandalkan kekuatan spiritual dan harta sihir untuk terbang. Setelah melewatkan serangannya, seluruh tubuhnya terjatuh. Namun, setelah beberapa saat, ia melonjak lagi. Cakar harimau yang seringan sayap jangkrik, bersiul di udara. Itu jelas bukan lelucon. Babi landak berusia sembilan tahun, jarum bunga pir yang sangat besar. Empat babi hutan landak berusia sembilan tahun melompat ke empat posisi formasi seratus binatang, lalu berguling menjadi bola paku. Bola paku dengan cepat berputar, dan paku tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Babi landak berusia sembilan tahun adalah binatang iblis peringkat empat. Bahkan binatang iblis tingkat lima tidak akan berani menghalangi duri mereka dengan mudah. Ketika pantom Aeneterwer Tiger melompat lagi, duri porcupin boar yang berusia sembilan tahun melesat ke arah pantom Aeneterwer Tiger seperti hujan deras dari pir blossom needles. Paku-paku ini sama sekali tidak melukai pantom Aeneterwer Tiger. Semuanya terpental. Namun, saat pantom Aeneterwer Tiger jatuh, ia mengeluarkan raungan marah. Ternyata jarum bunga pir hampir menembus mata ketiganya. Ada kemungkinan, Muyu sangat senang. Dia menyadari bahwa meskipun jarum bunga pir dari babi landak yang berusia sembilan tahun tidak dapat melakukan apapun pada tubuh harimau mata hantu Neterwer, ia sangat takut mata ketiganya akan tertusuk. Selama ia terus terbang tinggi, pantom Aeneterwer Tiger akan melompat dan menusuknya lagi dan lagi. Ia tidak percaya bahwa ia tidak akan dapat menemukan kesempatan untuk membutakannya. Ketika pantom Aeneterwer Tiger menyadari bahwa ia tidak dapat melakukan apapun pada Muyu, yang berada jauh di langit, dan bahkan mungkin dalam bahaya dibutakan, ia segera menjadi tenang dan tidak terus melompat. Haha, kamu idiot, bukan. Datang lagi jika anda memiliki kemampuan. Muyu tertawa keras dari atas. Dia tahu bahwa orang ini pasti bisa memahami kata-katanya. Dia siap untuk membuat marahnya dan membiarkannya terus dibaptis dengan jarum bunga pir. Namun, mata ketiga pantom Aeneterwer Tiger berubah menjadi sangat dingin. Ia mengeluarkan raungan pelan, lalu membuka mata keempat dan kelima di kedua sisi. Aura yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan mengalir ke awan, hampir menjungkir balikan seluruh formasi seratus binatang. Tubuh pantom Aeneterwer Tiger kembali berukuran dua kali lipat. Di bawah tatapan heran Muyu, itu benar-benar menumbuhkan sepasang sayap hitam transparan. Sayapnya panjangnya sepuluh kaki, dan bulunya seperti besi hitam. Mereka mengeluarkan suara yang tajam saat mereka saling memukul. Kemudian, dengan kepakan sayap besar, ia terbang tinggi ke langit dan menatap Muyu. 382 Pada saat ini, pantom Aeneter Tiger telah berubah menjadi pantom Aewinget Tiger. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Muyu. Meskipun dia tahu bahwa pantom Aeneter Tiger masih memiliki dua mata yang belum terbuka, dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah orang ini membuka matanya. Tapi sekarang, dia tahu. Uh, itu, itu, aku hanya bercanda tadi. Jangan pedulikan aku. Muyu memandang harimau bersayap mata hantu dari jauh, tampak sedikit gelisah. Setelah harimau bersayap mata hantu memiliki sayap, seluruh tubuhnya seperti gunung, dan auranya sebanding dengan seorang kultifator di tahap pemutusan roh tingkat ke-9. Itu bukan lagi anak kucing kecil tadi. Momong-momong, dia bahkan tidak bisa mengalahkan anak kucing kecil itu sekarang, apalagi kucing besar ini. Mengaum Harimau bersayap mata ilusi membuka mulutnya yang berdarah dan meraung ke arah formasi seratus binatang. Aliran udara yang kuat seperti badai, menyebabkan formasi seratus binatang bergetar tertiup angin. Itu terus bergoyang dan berada di ambang kehancuran. Aura formasi seratus binatang yang dikumpulkan oleh semua binatang iblis langsung ditekan. Semua binatang iblis sekali lagi merasakan tekanan mengerikan dari jiwa mereka. Keempat landak usia sembilan awalnya berguling-guling di sana dan menembakkan jarum hujan bunga pir. Siapa yang tahu bahwa harimau bersayap mata hantu telah menghempaskan semua landak dalam satu tarikan napas, dan landak malang itu juga terlempar, menabrak rekan mereka, menyebabkan seluruh formasi seratus binatang menjadi berantakan. Jangan panik, formasi seratus bulan sabit binatang. Muyu berhasil menstabilkan semua binatang iblis tepat waktu. Melihat harimau bersayap mata hantu masih mengaum dan memuntahkan tanpa henti, dia bergumam bahwa kapasitas paru-paru orang ini sangat besar. Dia segera memerintahkan binatang iblis untuk mengubah formasi mereka. Agar bisa terbang, formasi seratus binatang telah menyusut menjadi lingkaran. Pada saat ini, semua binatang iblis mendengar perintah Muyu dan segera menyebar lagi, berubah menjadi bulan sabit. Binatang iblis itu berubah menjadi penghalang, menggunakan permukaan melengkung untuk membubarkan aliran udara kuat dari harimau bersayap mata hantu. Harimau bersayap mata hantu mengepakkan sayapnya dan menerkam menuju formasi seratus binatang. Cakarnya yang lebih tebal dari pilar menghantam formasi seratus binatang dengan suara gemuruh yang dapat menghancurkan langit. Setelah ia memiliki sayap, kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu hanyalah hantu, dan telah mencapai bagian belakang formasi seratus binatang, menamparkan dengan cakarnya. Semut raksasa otak kecil memiliki kekuatan yang luar biasa. Sudah terlambat untuk menghindar, Muyu segera memerintahkan semut raksasa otak kecil untuk menerima serangan itu. Kekuatan seekor semut sudah sangat menakutkan, dan semut raksasa otak kecil mampu mengeluarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Semua binatang iblis dalam formasi seratus binatang mengumpulkan energi iblis mereka ke dalam tiga semut raksasa otak kecil. Ketiga semut raksasa otak kecil mengeluarkan serangkaian suara, Dula-Dula. Kemudian, seluruh formasi berubah menjadi cakar harimau besar yang persis sama dengan cakar harimau sayap terbang hantu. Kedua cakar harimau itu bertabrakan satu sama lain, dan tiba-tiba, suara gemuruh yang menggemparkan terdengar. Gelombang ki yang mengepul menyembur keluar, dan langit dan bumi seakan terkoyak. Arai seratus binatang tidak dapat menahan telapak tangan seperti itu, dan tiba-tiba, seluruh susunan itu runtuh. Semua binatang iblis melarikan diri ke segala arah. Yang bisa terbang sudah terbang, dan yang tidak bisa terbang semuanya terjatuh. Tatapan tajam harimau bersayap ilusi terkunci pada inti formasi seratus binatang, yaitu Muyu, yang berdiri di belakang condor bayangan bersayap. Dengan suara siulan, sekali lagi ia menerkam ke arah Muyu. Selama dia mengalahkan Muyu, pertarungan ini akan berakhir. Kecepatan terbang winget Sado Condor dapat dianggap sebagai penguasa di antara binatang iblis tingkat lima. Namun, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan harimau bersayap ilusi tingkat enam yang menakutkan. Spesies menakutkan semacam ini sangat menakutkan dalam hal kekuatan, kecepatan, dan pertahanan. Muyu melihat cakar harimau bersayap ilusi yang datang ke arahnya. Namun, ternyata dia sangat tenang. Dia mendesak winget Sado Condor untuk mendarat dengan cepat di tanah. Namun, sayap harimau bersayap ilusi itu seperti kait, mengait ke Muyu di condor bayangan bersayap. Lalu, cakarnya menghantam tubuh Muyu. Muyu sekali lagi merasakan sakit yang mengguncang bumi. Tubuhnya terkena cakar harimau yang menakutkan, dan dia melihat bintang. Tulangnya hancur sekali lagi. Namun, di saat yang sama ketika tulangnya hancur, energi spiritual hitam dan putih di tubuhnya melonjak lagi. Berinteraksi satu sama lain, kecepatan pemulihan kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Fenomena aneh ini membuat Muyu merasa tidak percaya. Oleh karena itu, saat ini, dia hanya memasuki tempat ini dengan kesadarannya. Mengapa energi spiritual hitam dan putih masih mengikutinya seperti bayangan? Namun, Muyu tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu banyak. Luka di tubuhnya sudah sembuh. Dia segera menstabilkan tubuhnya. Kemudian, dia merais ekor trenggiling yang terjatuh di sampingnya dan membalikkan tubuhnya untuk menungganginya. Saat trenggiling hendak mendarat, ekornya yang kurus dan runcing tiba-tiba memanjang. Ia mengayun ke tanah dan mengandalkan hentakan untuk memperlambat kecepatan jatuhnya. Kemudian, benda itu mendarat dengan keras di tanah. Muyu melompat dari punggung binatang trenggiling. Formasi seratus binatangnya compang kemping. Banyak binatang iblis yang tidak bisa terbang sudah berada di ambang kematian ketika mereka terjatuh. Namun, sosok pantom Flying Tiger menukik ke arah Muyu lagi. Sayapnya mengepak ke kiri dan ke kanan, dan bilas sayap yang tajam menembus kekosongan dan menebas ke arah Muyu. Sosok Muyu mengelak, tapi kedua bilas sayap itu mengikutinya seperti bayangan. Mereka benar-benar berbelok dan mengejar Muyu. Seekor banteng lapis baja baru saja berdiri dan langsung terkena bilas sayapnya. Tubuh besarnya langsung terbelah menjadi dua bagian, berubah menjadi titik cahaya putih dan menghilang. Sekaranglah waktunya, burung roh darah. Muyu meraung dan melompat tinggi ke langit. Kabut darah yang memenuhi langit tiba-tiba menyebar dan menyelimuti pantom Flying Tiger. Kabut darah ini sangat lengket. Bahkan dengan aliran udara yang kuat dari pantom Flying Tiger, ia tidak dapat membubarkannya. Aliran udara melewatinya tanpa halangan apapun, namun kabut darah masih menyelimuti pantom Flying Tiger. Kabut darah ini adalah kemampuan bawaan Blood Spirit Bird. Mereka bisa mi darah mereka sendiri dan mengubahnya menjadi kabut darah. Itu tidak mematikan dan hanya digunakan untuk menghalangi penglihatan. Terlebih lagi, jangkauan pengaruhnya sangat kecil. Itu tidak dapat menutupi sejumlah besar formasi seratus binatang dan hanya dapat menunda lawan untuk sementara waktu. Kabut darah juga memiliki kemampuan lain. Binatang iblis yang tersembunyi di dalam kabut darah akan kehilangan auranya. Tekanan dari harimau terbang hantu peringkat enam akan kehilangan pengaruhnya dalam kabut darah. Ketika pantom Flying Tiger keluar dari kabut darah, aura kuning dari slumber wolf telah bergegas ke arahnya. Kali ini, pantom Flying Tiger telah memetik pelajarannya. Saat melihat aura kuning, ia sudah menahan nafas. Itu adalah binatang iblis yang sangat cerdas. Setelah menderita sekali, pasti tidak akan menderita untuk kedua kalinya. Namun, meski menahan nafas, ia tidak menutup telinganya. Teriakan lima burung pipit nada surga tiba-tiba bergema di telinga harimau terbang hantu, menyebabkan kepalanya menjadi kacau. Rasanya seperti dipukul dengan tongkat. Heaven Sound Sparrow adalah binatang iblis yang bisa bernyanyi. Suara nyanyian mereka bagaikan suara alam. Banyak binatang iblis suka mendengarkan lagu mereka. Namun, begitu mereka marah, suara alam akan menjadi gema malaikat maut. Gema kematian burung pipit nada surga dapat berdampak pada kesadaran lawan dan membuat mereka kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Secara umum, semakin dekat jaraknya, semakin besar efek gema kematian. Kemampuan ini digunakan oleh Heaven Sound Sparrow untuk menghabisi musuh alaminya saat hendak ditangkap. Ketika Muyu pertama kali mengatur formasi, dia tidak berani membiarkan Heaven Sound Sparrow menggunakan kekuatan penuhnya. Itu bisa dengan mudah melukai rakyatnya sendiri. Namun, binatang iblis tingkat enam itu terlalu kuat. Dia takut burung itu akan terkoyak oleh Heaven Sound Sparrow sebelum bisa menggunakan gema kematiannya. Oleh karena itu, ini adalah rencana cadangannya. Namun, Heaven Sonic Sparrow hanyalah binatang iblis tingkat keempat. Ia tidak memiliki banyak kekuatan bertarung. Satu-satunya deat eko hanya bisa membuat musuh kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Menghadapi pantom Flying Tiger yang kuat, door knocking stick hanya dapat digunakan untuk waktu yang singkat. Pantom Flying Tiger terbangun dalam waktu kurang dari satu tarikan napas setelah kehilangan kesadaran. Muyu memanfaatkan nafas pendek ini. Pertarungan antar master selalu berubah. Satu orang sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Bau sigung dunia bawah dan kabut menghipnotis serigala pemakan jiwa sekali lagi menyelimuti harimau bersayap mata ilusi. Saat ia kehilangan kesadaran, tanpa sadar ia menarik nafas, dan nafas inilah yang membuatnya kembali kelelahan. Baik sigung tanpa batas maupun serigala pemakan jiwa tidak bisa terbang. Namun, mereka selalu memiliki tawon kecil di samping mereka. Tawon kecil adalah sejenis binatang iblis pekerja keras. Bentuknya sekecil tawon, tapi bisa membawa beban bertonton. Sangat menakutkan. Ia tidak hanya bisa membawa sigung tanpa batas dan serigala pemakan jiwa untuk terbang, tapi ia juga bisa menembakkan jarum beracun. Awalnya, jarum beracun semacam ini tidak layak disebutkan di depan pantom flying tiger. Namun, pada saat ini, ia memanfaatkan kesempatan tersebut dan semua jarum beracun itu seperti hujan gerimis, menusuk ke arah ketiga mata pantom flying tiger. Ketika harimau bersayap ilusi membuka ketiga matanya, ia akan mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Karena bertambahnya ukuran, ketiga matanya juga menjadi sangat besar. Namun ketiga mata ini relatif lemah. Bahkan sehelai rumput pun bisa berakibat fatal bagi mereka. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, mereka tidak mau membuka mata. Sekarang, mereka semua membuka mata karena dibuat marah oleh muyu. Ketika pantom flying tiger sadar kembali, ia mengeluarkan kekuatan yang kuat, ingin menghancurkan jarum beracun ini. Jarum beracun yang tak terhitung jumlahnya hancur. Namun, masih ada beberapa jarum beracun yang menusuk mata kiri pantom flying tiger. Mengaum. Pantom flying tiger mengerang kesakitan. Tubuhnya berguling. Mata kirinya telah tertusuk jarum beracun. Di saat yang sama, sayap kirinya juga menghilang. Hanya sayap kanannya yang masih mengepak sekuat tenaga. Namun, bagaimana mungkin sebuah sayap mampu menggerakkan tubuh besarnya. Dalam sekejap, tubuhnya yang seperti gunung jatuh ke tanah seperti meteor. Ledakan. Dengan suara yang menggemparkan bumi, tubuh pantom flying tiger membuat lubang besar di tanah. Asap dan debu beterbangan ke segala arah. Kemudian, sayap kanannya juga menghilang. Tubuhnya dengan cepat menyusut, kembali menjadi pantom dark tiger. Ia menutup mata kanannya, takut kehilangan mata lainnya. Itu hanya membuka mata tengahnya. Pedang terbang muyu telah menembus mata tengah pantom dark tiger. Ia melolong dan menutup mata tengahnya lagi. Tubuhnya dengan cepat menyusut lagi, kembali menjadi pantom dark chat yang kecil dan indah. Satu mata pantom dark chat telah dibutakan. Tampaknya telah mengalami banyak kerusakan. Seluruh auranya putus asa dan lemah. Aura awalnya yang sangat menindas sebagai binatang iblis tingkat 6 juga telah menghilang. Ia telah berubah menjadi anak kucing kecil yang menyedihkan, menggigil ketakutan. Racun sisigung hutan sudah hilang. Mata normal pantom dark chat telah mendapatkan kembali penglihatannya. Namun, salah satu matanya, yang menyangkut nyawanya, telah terluka. Hal ini telah menyebabkannya kehilangan kelincahan aslinya. Menghadapi pedang muyu, ia ingin melawan dan menghindar, tetapi tidak mampu. Aura pedang ini cukup untuk merenggut nyawanya. Hati muyu melembut. Pada akhirnya, dia tetap menyingkirkan pedangnya. Setelah melukai salah satu matanya, dia tidak tahu apakah dia masih bisa terbang di masa depan. Anak kucing kecil itu bukan lagi tandingannya, tetapi dia tidak ingin membunuhnya. Lupakan saja, kamu boleh pergi. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Muyu mengangkat bahu. Dia tidak datang ke sini untuk lulus ujian tablet batu dan menjadi murid siantian. Dia datang ke sini hanya secara tidak sengaja. Menjadi murid siantian memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Muyu belum siap, jadi sebaiknya jangan terlalu flamboyan. Dalam pertempuran ini, formasi seratus binatang miliknya telah mengalahkan kucing mata Illusine Terward. Itu sudah lebih dari cukup. Anak kucing kecil itu memperlihatkan ekspresi bersyukur. Kemudian, ia terlatih-tatih ke dalam hutan dan menghilang. Muyu merasakan kesadarannya bergetar. Dia telah meninggalkan tablet arai dan kembali ke tubuhnya. Tablet susunannya masih utuh. Muyu merasa sedikit menyesal. Dia berpikir bahwa dia mungkin tidak membunuh anak kucing kecil itu, jadi itu tidak dianggap lulus ujian tablet susunan. Namun, dia tidak peduli. Dia tidak datang ke sini untuk lulus ujian tablet arai. Karena dia memiliki pengalaman ini, akan lebih mudah untuk lulus ujian tablet arai di masa depan. Dia telah menghabiskan dua hari di dalam tablet arai, tetapi hanya kurang dari satu jam telah berlalu di luar. Ini sungguh ajaib. Muyu meninggalkan aula kemajuan dan terbang kembali ke kediamannya. Apa yang tidak dia lihat adalah tidak lama setelah dia pergi, serangkaian retakan tiba-tiba muncul di tablet arai. Seperti jaring laba-laba, retakan menyebar ke seluruh tablet arai. Kemudian, seluruh tablet susunan itu runtuh, hancur berkeping-keping. Dalam sepuluh tahun terakhir, banyak murid Chulmination yang memutar otak untuk mencoba memecahkan ketiga tablet susunan ini dan menjadi murid siantian. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah mengira bahwa murid sampah yang diejek oleh semua orang akan mampu memecahkan salah satu tablet susunan tanpa ada yang menyadarinya. 383. Selama beberapa hari berikutnya, Muyu masih sangat sibuk dengan kursus dasar sialan itu untuk para murid Zongtian, berpura-pura tidak mengerti apapun. Kursus dasar ini harus diselesaikan setidaknya selama satu bulan sebelum dia diizinkan bergabung dengan murid Zongtian lainnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang arai roh, jadi dia hanya bisa menahan kebosanan. Aula kemajuan adalah tempat para murid Zongtian berkumpul. Biasanya, kecuali sesuatu yang penting terjadi, hanya ada sedikit murid yang pergi ke Aula kemajuan. Semua orang tahu bahwa ujian tablet arai roh terlalu sulit, dan sudah lebih dari satu dekade sejak seorang murid Zongtian memecahkan tablet arai roh untuk menjadi murid Zongtian. Dengan demikian, masalah Muyu memecahkan tablet arai roh belum ditemukan oleh siapapun. Namun, setiap murid Zongtian saat ini memperhatikan gerakan Luo Fei Long dan Ji Wenkai. Terutama Ji Wenkai. Terakhir kali, dia hampir berhasil menembus arai tablet pertama. Beberapa hari terakhir ini, semua murid Zongtian membicarakannya. Semua orang menebat bahwa dia pasti akan mencoba menerobos ke Aula kemajuan lagi. Bahkan, dia mungkin menjadi orang pertama dalam beberapa tahun yang menerobos kerana siantian. Tentu saja, pertama ini harus mengecualikan Muyu terlebih dahulu. Pada hari kelima setelah tablet arai roh runtuh, Ji Wenkai dan murid Zongtian lainnya sekali lagi berkumpul di sekelilingnya, ingin mencoba memecahkan tablet arai roh lagi. Dua hari terakhir ini, Ji Wenkai telah menerima banyak manfaat dari guru Lu, namun di dalam hatinya, dia masih ragu untuk menghancurkan tablet arai roh. Meskipun dia bertahan lebih lama dari Luo Fei Long, namun sebenarnya, agar terlihat lebih kuat dari Luo Fei Long, dia sengaja berbohong kepada Tuan Lu bahwa dia telah memahami poin-poin penting. Dia tahu bahwa guru Lu sangat mementingkan masalah ini, dan pasti tidak akan pelit dengan bimbingannya, jadi dia tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Apakah dia bisa berhasil atau tidak, itu masalah lain. Kemungkinan terburuknya, dia akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Tuan Lu telah memberi banyak petunjuk kepada Ji Wenkai dalam beberapa hari terakhir. Kemarin, guru Lu mendorong Ji Wenkai untuk mencoba memecahkan tablet formasi itu lagi. Ji Wenkai sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Karena itu, dia datang ke Aula Kemajuan dengan momentum yang besar, siap untuk mencoba lagi. Luo Fei Long juga membawa orang-orangnya sendiri ke Aula Kemajuan. Dia tidak datang ke sini untuk terus mencoba, tetapi untuk memeriksa situasinya. Dia khawatir Ji Wenkai akan benar-benar merusak arah Stella. Jika itu terjadi, maka dia akan benar-benar ditekan oleh Ji Wenkai. Di pintu masuk Aula Kemajuan, kedua belah pihak kembali saling memprovokasi. Udara dipenuhi bau mesiu, dan percikan api beterbangan dari pandangan mereka. Junior Apprentice Brother Ji, formasi yang luar biasa. Mungkinkah kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan tablet formasi? Luo Fei Long bertanya dengan senyum palsu. Meskipun Ji Wenkai tidak percaya diri, dia tidak ingin menunjukkannya di depan Luo Fei Long. Dia tersenyum dan berkata, Senior Magang, Saudara Luo, adik laki-laki telah menerima banyak petunjuk dari Guru Lu beberapa hari terakhir ini dan telah memperoleh beberapa wawasan dalam memecahkan tablet formasi. Berhasil atau tidaknya saya hari ini adalah hal yang kedua. Dengan bantuan Guru Lu, kesuksesan hanya masalah waktu. Kebencian yang tak terlihat melintas di wajah Luo Fei Long. Master Lu adalah Master Arai Sian Tian. Dapat menerima bimbingan dan kultivasi Guru Lu adalah sesuatu yang membuat orang sangat iri. Ji Wenkai ini telah menginjak nasib sial. Kalau begitu, Magang Junior, Saudara Ji tidak boleh gagal memenuhi kerja keras Guru Lu dalam mengasuhnya. Jika tidak, Guru Lu akan menyanyiakan waktu Bai Liang. Luo Fei Long berkata dengan nada yang aneh. Ji Wenkai berkata, Magang Senior, Saudara Luo, jangan khawatir. Guru Lu bersedia membimbing saya karena dia mengakui kemampuan saya. Saya bukan seseorang yang memandang rendah bahkan Guru Lu. Saya dapat menjamin hal ini. Luo Fei Long sangat marah. Tatapan mereka sekali lagi terjalin dengan gairah yang kuat. Kemudian, mereka berdua mendengus keras dan memimpin pengikut mereka menuju Aola kemajuan. Namun, saat mereka mengangkat kepala, semua orang tercengang. Di langit berbintang, salah satu dari tiga tablet formasi sederhana telah hancur. Apa? Luo Fei Long melihat tablet formasi yang hancur dengan tidak percaya. Dia mengalihkan pandangannya ke Ji Wenkai, tetapi wajah Ji Wenkai juga dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas sekali, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Siapa yang memecahkan tablet formasi? Apakah itu Ji Wenkai? Melihat ekspresi terkejutnya, itu seharusnya bukan dia. Tapi itu juga bukan murid senior magang kita, saudara Luo. Entah itu pengikut Luo Fei Long atau pendukung Ji Wenkai, kedua belah pihak sudah berbisik. Mereka semua menebak murid jenius mana yang benar-benar memecahkan salah satu tablet formasi. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Luo Fei Long memandang Ji Wenkai dari sudut matanya. Ji Wenkai benar-benar ingin bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi dia jelas dalam satu hal. Setelah satu tablet formasi rusak, dua tablet formasi lainnya secara otomatis akan melindungi dirinya sendiri. Selain orang yang telah memecahkan tablet formasi, tidak ada orang lain yang bisa mendekati tablet formasi tersebut. Hal ini untuk mencegah orang-orang yang berniat buruk mengambil pujian orang lain dan menggunakan cara yang tidak pantas untuk lulus ujian tablet formasi. Oleh karena itu, meskipun Ji Wenkai mau mengakuinya, dia akan segera terekspos, karena dia tidak punya cara untuk mendekati dua tablet formasi yang tersisa. Itu tentu saja tidak ada hubungannya denganmu. Ji Wenkai menjawab dengan dingin. Jika bukan Luo Fei Long, dan bukan Ji Wenkai, lalu siapa yang memecahkan tablet formasi pertama? Semua murid Zongtian menjadi gempar. Karena dipastikan bahwa Ji Wenkai dan Luo Fei Long tidak ada hubungannya dengan masalah ini, maka itu berarti salah satu murid Zongtian diam-diam telah merusak tablet formasi. Ini adalah masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adakah yang tahu siapa yang memecahkan tablet formasi pertama? Luo Fei Long menoleh dan bertanya pada orang banyak. Banyak orang mulai berdiskusi secara intens, berharap menemukan orang yang memecahkan tablet formasi pertama. Apakah itu kamu? Saya ingin tahu. Mungkinkah itu salah satu murid netral itu? Belum tentu. Ada lebih dari 300 murid Zongtian, dan kebanyakan dari mereka memilih untuk berpihak pada Ji Wenkai atau Luo Fei Long. Namun, ada juga 80 hingga 90 murid Zongtian yang tidak memilih pihak. Mereka berada dalam posisi netral dan dikucilkan oleh kedua belah pihak. Jika bukan Luo Fei Long atau Ji Wenkai yang memecahkan tablet formasi, maka itu berarti seorang jenius tak tertandingi telah muncul di antara murid-murid yang dikucilkan. Baik Luo Fei Long dan Ji Wenkai memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Sebagian besar murid Zongtian yang tidak memilih pihak dipandang rendah oleh mereka berdua. Mereka seperti Muyu, yang telah diperlakukan sebagai, sampah, oleh kedua belah pihak dan menolak untuk diterima, atau beberapa murid Zongtian yang tidak mau mengasosiasikan diri mereka dengan mereka. Namun, karena murid netral dikucilkan, banyak sumber daya budidaya mereka akan diambil, sehingga sangat sulit bagi burung Phoenix untuk terbang keluar dari kandang ayam. Jika memang ada murid Zongtian yang cukup beruntung untuk memecahkan tablet formasi, itu pasti akan mempengaruhi status Luo Fei Long dan Ji Wenkai di antara murid Zongtian. Keduanya tidak dapat memecahkan tablet formasi, tapi ada seseorang yang bisa. Itu berarti bakat orang ini jauh melebihi mereka berdua. Jika orang ini menonjol untuk menentang Luo Fei Long dan Ji Wenkai, kemungkinan besar banyak orang akan mendukung murid Zongtian yang misterius ini. Luo Fei Long dan Ji Wenkai saling bertukar pandang, dan melihat jejak kekejaman di mata satu sama lain. Jika orang seperti itu benar-benar muncul, dan mereka tidak dapat menaklukkannya, mereka hanya dapat membunuhnya. Jika murid misterius yang telah memecahkan tablet formasi ini secara berturut-turut berhasil menjadi murid Siantian, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, seorang murid Siantian tidak akan punya waktu untuk bersaing dengan murid Zongtian. Jika dia hanya bisa memecahkan satu tablet formasi, dan bukan dua lainnya, dia akan tetap menjadi murid Zongtian. Namun, identitas ini berbeda. Potensinya jauh melampaui Luo Fei Long dan Ji Wenkai, dan dia pasti akan mendapat dukungan banyak orang. Sudah cukup bagi mereka berdua untuk memerintah para murid Zongtian, tidak perlu ada pihak ketiga yang ikut campur. Pada saat ini, Luo Fei Long dan Ji Wenkai sebenarnya memikirkan hal yang sama. Bagi seseorang yang memecahkan tablet formasi, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama lebih dari satu dekade. Yang terbaru adalah 20 tahun yang lalu, ketika seorang murid Zongtian berhasil menantang tablet formasi dan menjadi murid Siantian. Sekarang, orang ini telah menjadi Master Arai Siantian. Nama orang itu adalah Ling Hua Rong, dan dia adalah satu-satunya Master Arai Siantian perempuan, dan sekarang menjadi pilar dari fraksi Arai. Namun setelah dia, tidak ada murid Zongtian lain yang berhasil. Dari sini terlihat betapa sulitnya ujian tablet formasi. Berita bahwa seorang jenius tanpa nama telah memecahkan salah satu dari tiga prasasti formasi dengan cepat sampai ke telinga guru Lu. Wajah Tuan Lu menunjukkan ekspresi gembira. Dia segera bergegas ke Advancement Hall untuk memeriksa prasasti formasi dan memastikan apakah berita itu benar atau tidak. Namun, tablet formasi juga mengecualikannya, tidak mengizinkannya untuk mendekatinya. Bagus, bagus, bagus. Fraksi Araiku akhirnya akan menyambut murid Siantian lainnya. Tuan Lu sangat gembira. Dia memandang Luo Fei Long dan Ji Wenkai, dan pandangannya tertuju pada Ji Wenkai saat dia bertanya dengan cemas apakah itu kamu. Ji Wenkai. Ji Wenkai menggelengkan kepalanya dengan canggung, berkata, membalas guru, bukan murid ini. Kalau begitu itu kamu, Luo Fei Long. Tuan Lu memandang Luo Fei Long. Luo Fei Long juga menggelengkan kepalanya, tanpa daya menyangkalnya. Hal ini tidak dapat dipalsukan, karena hanya orang yang telah memecahkan tablet formasi yang dapat mendekatinya. Yang lain tidak bisa, benar atau tidaknya dapat ditentukan dalam sekejap, dan dia tidak berani mengklaim pujian tersebut secara palsu. Bukan kalian berdua, lalu siapa itu? Tuan Lu memandang yang lain. Dari ratusan murid Zong Tian yang hadir, tidak ada satupun yang berani mengakuinya. Mungkinkah orang yang memecahkan tablet formasi tidak ada di sini? Pergi, telepon murid-murid Zong Tian untuk berkumpul, dan suruh mereka semua datang ke Ola Kemajuan. Tuan Lu segera memberi perintah. Fraksi Arai memiliki lonceng kuno yang sangat besar, yang disebut lonceng biru. Melalui dukungan Arai Roh, suara bel dapat terdengar di seluruh fraksi. Cara membunyikan bel yang berbeda memiliki arti yang berbeda pula. Menderingkannya tiga kali berturut-turut berarti para murid Houtian sedang berkumpul, membunyikannya empat kali berturut-turut berarti para murid Zong Tian sedang berkumpul. Jika bel terus berbunyi, itu berarti sesuatu yang besar telah terjadi di fraksi Arai. Pada saat ini, bunyi bel yang merdu telah membangunkan banyak murid fraksi Arai. Semua orang penasaran dengan apa yang sedang terjadi, tetapi mereka segera mengetahui bahwa itu adalah pertemuan para murid Zong Tian. Segera setelah itu, murid Zong Tian yang tak terhitung jumlahnya mendengar bunyi bel dan segera bergegas ke Ola Kemajuan. Muyu sedang bertanya pada Song King Yu tentang kesulitannya dalam berkultivasi ketika dia tiba-tiba mendengar bunyi bel. Merasa sedikit aneh, dia bertanya, Zong Si, apa arti bel berbunyi ini? Awalnya, dia tidak ada kelas apapun di sore hari, tetapi Song King Yu menghabiskan beberapa hari terakhir mengajari Muyu dasar-dasar kultivasi. Karena dia harus keluar untuk menjalankan beberapa tugas dalam dua hari, dan tidak dapat menemukan Zong Si yang cocok untuk menggantikannya dalam mengajar Muyu, jadi dia hanya bisa memanfaatkan waktu Muyu di sore hari untuk menebus kelas yang terlewat. Dia ingin mengajari Muyu semua pelajaran yang dia lewatkan sebelumnya. Song King Yu mendengarkan dengan seksama beberapa saat sebelum berkata, biasanya, ketika para murid Zong Tian akan mengadakan cerama arai roh berskala besar, mereka akan membunyikan bel untuk mengumpulkan semua orang. Anda harus mengingat frekuensi bel ini, dan lain kali Anda harus hadir. Namun, dengan level Anda saat ini, Anda tidak perlu pergi hari ini, cukup fokus pada kultivasi Anda. Muyu menganggup dan berkata dengan jujur, oh, jadi seperti itu. Murid ini akan mengingatnya. 384 Semua murid Zong Tian telah berkumpul di aula kemajuan, dan beberapa murid yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi mulai bertanya tentang apa yang telah terjadi. Ketika mereka mendengar bahwa beberapa murid Zong Tian yang tidak dikenal telah benar-benar memecahkan tablet formasi, mereka semua terkejut dan mulai saling berbisik. Begitu banyak murid Zong Tian yang berkumpul, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa ada murid baru yang hilang. Mata Guru Lu menyapu seluruh murid Zong Tian yang hadir, dan kegembiraan di wajahnya belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia masih menahan kegembiraan di hatinya, berdehem, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Semuanya, hari ini kami telah mengumpulkan semua murid Zong Tian di sini untuk suatu masalah penting. Masalah ini belum pernah terjadi di fraksi arai kami selama 20 tahun penuh. Saya yakin semua orang telah mendengar berita itu dari teman mereka. Benar sekali, setelah 20 tahun, akhirnya ada murid baru yang bisa memecahkan tablet formasi. Kerumunan sekali lagi berdiskusi, jelas menantikan untuk melihat siapa yang dibicarakan Guru Lu. Banyak murid Zong Tian yang baru saja mendengar berita itu tercengang, sementara yang lain merasa iri, menjulurkan leher untuk melihat siapa murid baru ini. Luo Fei Long dan Ji Wen Kei juga menantikan untuk melihat siapa orang itu, tetapi ekspresi mereka jelas bukan antisipasi, tetapi ekspresi dingin. Semakin banyak Guru Lu berbicara, semakin bersemangat dia jadinya, dan di akhir pidatonya, bahkan janggutnya pun mencuat saat dia melanjutkan, lalu murid Zong Tian yang mana. Kamu tidak perlu bersembunyi lagi, keluarlah dan biarkan semua orang melihat wajah aslimu. Begitu kata-kata Guru Lu jatuh, semua murid Zong Tian mulai melihat sekeliling, ingin melihat murid Zong Tian yang rendah hati ini. Luo Fei Long dan Ji Wen Kei lebih penasaran daripada siapapun untuk mengetahui siapa murid baru yang mereka abaikan ini, bersembunyi begitu dalam sehingga mereka bahkan tidak menyadarinya. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah kepala semua murid Zong Tian yang berputar-putar, tapi tidak ada yang mengangkat tangan, dan tidak ada yang melangkah maju. Kini, obrolan mulai meredah, dan keheningan di udara terasa agak canggung. Senyuman Tuan Lu juga membeku sesaat sebelum dia berkata, apa yang terjadi. Tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka telah lulus ujian tablet formasi. Ini adalah sesuatu yang patut dirayakan, tidak ada yang perlu dipermalukan. Murid Zong Tian yang manakah itu? Keluarlah, tidak perlu menahan diri. Terjadi keheningan lagi, dan masih belum ada yang melangkah maju. Seluruh kerumunan terdiam, semua orang menunggu untuk melihat murid Zong Tian mana yang jenius yang telah diabaikan oleh mereka. Pada saat yang sama, mereka semua menebak-nebak di dalam hati. Seseorang yang lebih menonjol dari Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, apakah dia benar-benar tidak dikenal? Tuan Lu menunggu seperempat jam lagi, namun tetap tidak ada yang melangkah maju, dan bahkan tidak ada satu orang pun yang berbicara. Dia akhirnya kehilangan ketenangannya dan berkata, murid mana yang masih sangat pemalu. Anda harus tahu bahwa hanya ada satu murid Conate di fraksi arai kami. Selama Anda menonjol, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menjadi Conate kedua. Murid di fraksi arai kami. Seperempat jam lagi. Tetap saja, tidak ada seorang pun. Tuan Lu melirik kecemburuan yang tersembunyi di mata Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, dan berkata, jika Anda takut mengungkapkan identitas Anda, atau khawatir akan iri oleh orang lain, saya dapat menjamin Anda bahwa tidak ada yang berani melakukan hal buruk. Kepadamu. Sebagai Master Arai Siantian dari fraksi Arai, Master Lu telah mendengar cukup banyak tentang bagaimana murid-murid Zung Tian sering membentuk kelompok dan vaksi, tetapi karena Luo Fei Long dan Ji Wen Kai sama-sama sangat cerdas dan memiliki pemahaman tertinggi tentang Arai Dao di antara semuanya. Murid Zung Tian, dia tidak peduli dengan mereka. Dia mengira jenius tak dikenal ini takut dicemburui oleh Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, jadi dia tidak berani mengungkapkan identitasnya, jadi dia sengaja menatap tajam ke arah Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai tidak berani menatap guru Lu, tetapi mereka tetap mengawasinya. Seperempat jam berlalu, tapi masih belum ada yang melangkah maju. Saat ini, banyak murid Zung Tian menjadi tidak sabar. Mampu memecahkan tablet formasi adalah sesuatu yang membuat iri, dan itu juga berarti bahwa orang ini akan menjadi murid Zung Tian kedua dari fraksi Arai, dan semua sumber daya Arai Dao dari fraksi Arai akan diberikan kepadanya tanpa syarat. Jika memungkinkan, setiap orang yang hadir pasti ingin mengambil kehormatan ini untuk dirinya sendiri. Siapa ini? Bertingkah seperti orang hebat? Sial, jika saya memiliki kemampuan untuk menghancurkan tablet formasi, saya pasti sudah berdiri sejak lama. Itu benar, ini adalah suatu kehormatan yang diinginkan semua orang, tapi dia bertingkah seperti gadis pemalu, itu sangat menyebalkan. Beberapa murid Zung Tian sudah mulai berbisik di antara mereka sendiri. Menjadi murid Zung Tian 10 kali lebih baik daripada menjadi murid Zung Tian, dan masa depan mereka pasti akan gemilang. Seorang murid Zung Tian sama dengan semua master Arai Zung Tian lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi tulang punggung fraksi Arai. Suatu kehormatan yang didambakan semua murid Zung Tian, namun tidak ada yang mau mengklaimnya. Sialan, jangan berikan padaku. Itulah pemikiran yang ada di benak setiap orang. Sayangnya, kehormatan ini bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Tuan Lu sudah mulai cemas. Kompetisi Arai Dao akan diadakan dalam waktu setengah tahun, dan fraksi Arai mereka belum mampu mengumpulkan cukup banyak murid Sian Tian untuk bersaing dengan murid Sian Tian dari fraksi Segel. Mereka telah lama menjadi bahan tertawaan fraksi anjing laut. Setiap kali mereka keluar dan bertemu dengan master simbol dari fraksi Segel, para murid fraksi Arai tidak akan bisa mengangkat kepala mereka, merasa bahwa itu adalah sebuah penghinaan. Sekarang akhirnya ada seorang murid Zung Tian yang memiliki potensi untuk menjadi seorang Sian Tian, ini adalah masalah besar yang mengguncang seluruh fraksi Arai. Begitu murid Zung Tian yang misterius ini melangkah maju, fraksi Arai pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengasuhnya menjadi murid Sian Tian yang berkualitas, dan membawa kejayaan bagi fraksi Arai di kompetisi Arai Dao di masa depan. Bahkan jika mereka tidak mengira dia akan mampu mengalahkan fraksi Segel tahun ini, karena ada murid Sian Tian baru, selama murid misterius ini diberi cukup waktu untuk belajar dan berkembang, dia pasti akan menjadi salah satu pilar dari fraksi Segel. Fraksi Arai di masa depan. Bagaimana dengan ini? Jika kamu termasuk laki-laki atau perempuan yang pemalu, maka aku tidak akan memaksamu. Prasasti Arai Ola kemajuan akan tetap ditempatkan di sini, dan selain Anda, tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Anda dapat terus memikirkan cara untuk memecahkan dua Arai Stele yang tersisa, dan jika Anda menemui kesulitan, Anda dapat datang ke kediaman saya secara pribadi, dan saya pasti akan membantu Anda. Jika Anda tidak ingin pamer, saya juga tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui identitas Anda. Anda hanya perlu memberitahu kami beberapa Master Arai Sian Tian, bagaimana. Tuan Lu memberikan kelonggaran. Dia bersikeras bahwa ini adalah murid Song Tian yang rendah hati dan memiliki moral yang baik, dan tidak mau memberitahu orang lain tentang bakatnya. Hal ini malah akan membuat Tuan Lu semakin mengaguminya. Lagipula, tidak banyak anak muda yang tidak tergiur dengan ketenaran dan kekayaan akhir-akhir ini. Di bawah tatapan Tuan Lu, semua orang mulai pergi. Guru Lu telah melirik orang-orang yang meninggalkan lapangan, mencoba menangkap satu atau dua dari mereka yang berperilaku tidak normal untuk melihat apakah mereka adalah pemuda yang rendah hati dan rendah hati dengan tiga kebajikan, empat kebajikan, dan lima kebajikan. Sayangnya, dia tidak bisa melihat apapun. Tentu saja, dia tidak dapat melihat apapun, karena, pemuda kami yang rendah hati dan rendah hati dengan tiga kebajikan, empat kebajikan, dan lima kebajikan, saat ini sedang mempelajari formasi arai dari Song Qingyu. Master Song, jika posisikan dari delapan trigram kehilangan satu garis horizontal, dan posisili kehilangan dua garis horizontal, apa yang akan terjadi? Muyu mengangkat tangannya dan bertanya, rajin dan bersemangat. Delapan trigram memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk orientasinya. Jika garis horizontal yang ditarik berkurang satu, seluruh formasi arai akan menjadi tidak normal. Saya akan menjelaskannya kepada Anda seperti ini, Song Qingyu mulai berbicara tanpa henti. Muyu diam-diam menguap, di mana ada satu garis horizontal yang ditarik lebih sedikit, di mana ada satu garis horizontal lagi yang ditarik, apa yang akan terjadi, dia sudah tahu di dalam hatinya. Namun ia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa, hal ini sejalan dengan bagaimana seharusnya seorang murid baru. Ketika Muyu kembali ke kediamannya, Chengzuo sudah datang dan bertanya sambil tersenyum gembira, menurutmu siapa orang itu? Orang apa? Muyu dengan santai bertanya, dia tidak tahu apa yang dibicarakan Chengzuo. Lupakan saja, kamu baru sampai dan belum familiar dengan semua orang, tidak ada gunanya bertanya. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada murid Zongtian yang lulus ujian tablet arai. Masalah ini telah menyebabkan keributan besar di fraksi arai di luar, semua orang mencari orang itu. Sayang sekali orang ini begitu rendah hati, jika itu aku. Saya sudah lama naik ke panggung untuk menerima penghargaan dan dikagumi oleh puluhan ribu orang. Jenius tanpa nama itu benar-benar dapat menahan diri, temperamennya sungguh mengagumkan. Chengzuo tidak melihat Muyu di aula kemajuan pada sore hari, dia mengira Muyu juga ada di sana pada sore hari, tetapi ada terlalu banyak orang dan dia tidak melihatnya. Dia tidak mengira bahwa Muyu adalah pemuda yang rendah hati dan misterius dengan tiga kebajikan. Bagaimanapun, Muyu sekarang dianggap sebagai sampah tertua di antara semua murid Zongtian. Seseorang lulus ujian arai tablet, Muyu menguap, lalu berhenti sejenak. Dia ingat bahwa dia telah mengalahkan kucing kecil binatang iblis Orde ke-6 dalam ujian tablet arai, tetapi pada saat itu dia tidak melihat tanda-tanda tablet arai itu pecah. Mungkinkah arai tablet rusak setelah dia pergi? Muyu mengusap dagunya. Meskipun dia tidak membunuh kucing kecil Orde ke-6, namun sebenarnya, dia tetap mengalahkannya dan dianggap telah lulus ujian tablet arai. Jadi orang yang dibicarakan Chengzuo kemungkinan besar adalah dia. Lihat saja pemandangan di sore hari dan kamu akan tahu betapa serunya itu. Semua orang ingin tahu siapa murid misterius ini, tapi sayangnya dia tidak mengungkapkannya, membuat guru lu sangat cemas. Chengzuo sangat bersemangat, ekspresinya seolah-olah dialah yang memecahkan tablet arai. Muyu tersenyum, terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Dia telah ditunda oleh Songkingyu pada sore hari, jadi dia tidak mengetahui adegan yang digambarkan Chengzuo. Dalam beberapa hari berikutnya, Songkingyu keluar untuk menangani beberapa masalah, jadi Muyu jauh lebih santai. Dia hampir mengunjungi semua ngarai di fraksi arai, dan masalah dia memecahkan tablet arai telah menarik perhatian semua master arai siantian, bahkan pemimpin sekte pun khawatir. Saat ini, seluruh fraksi arai sedang membicarakan tentang jenius tanpa nama ini. Semua orang berpikir bahwa mereka akan segera mengetahui siapa orang jenius yang rendah hati ini. Namun, setelah lima hari, masih belum ada kabar mengenai hal tersebut. Tablet formasi Aula Kemajuan tidak pecah lagi. Pemuda rendah hati itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada kabar sama sekali tentang dia. Tuan lu sudah lama kehilangan ketenangannya. Dia tidak meninggalkan kediamannya pada siang hari, takut pemuda baik hati dan rendah hati akan datang berkunjung dan dia tidak akan berada di sana. Dan di malam hari, saat sudah larut malam, dia diam-diam bersembunyi di sudut gelap Aula Kemajuan, mengamati apakah ada yang datang. Dia mengira murid yang rendah hati dan rendah hati ini tidak akan berani merusak tablet arai di siang hari, jadi dia pasti akan datang diam-diam di malam hari. Tapi dia begadang selama empat atau lima malam, dan tidak ada bayangan, apalagi bayangan. Siapa itu? Hati Tuan lu terasa gatal karena pemuda baik hati yang rendah hati dan rendah hati ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Rasanya seperti bermain kucing dan tikus, dan kucing tua berpengalaman seperti dia tidak mampu menangkap tikus kecil yang licik itu. Guru lu ingin memaksa setiap murid sungtyan berjalan di depan tablet arai. Selama ada orang yang bisa mendekati dua tablet arai yang tersisa, itu berarti orang inilah yang memecahkan tablet arai. Namun Tuan lu tidak bersedia melakukan hal seperti itu. Dia khawatir jika murid itu mengalami kesulitan, tidak baik jika dia tidak ingin menunjukkan dirinya dan memilih untuk diam-diam meninggalkan fraksi arai. Muyu tahu bahwa semua orang membicarakannya, tapi dia baru saja diakui sebagai murid sampah, jadi tidak ada yang mencurigainya. 385. Di antara murid-murid sungtyan dari fraksi arai, ada seorang jenius yang bisa memecahkan tablet formasi. Ini adalah masalah yang sensasional bagi fraksi arai. Namun, orang yang berbeda memiliki reaksi berbeda terhadap masalah ini. Master Arai Siantian, yang dipimpin oleh Master Lu, tidak sabar untuk mencari tahu siapa jenius ini. Murid-murid sungtyan yang lain semuanya iri dan cemburu terhadap kejeniusan ini, dan bahkan ada beberapa yang mempunyai motif tersembunyi. Posisi Luo Fei Long dan Ji Wen Kai dalam murid sungtyan terancam, jadi mereka mulai menyelidiki secara diam-diam siapa jenius yang rendah hati dan rendah hati ini, dan target penyelidikan mereka tentu saja adalah murid sungtyan yang tidak memihak. Satu demi satu, murid-murid sungtyan yang menyendiri diselidiki, dan ini tentu saja termasuk Muyu. Namun, ketika mereka menyelidiki Muyu, mereka melihat kultivasi dan usia Muyu, dan menertawakannya sebelum mengirimnya pergi. Sampah, tahap pendirian yayasan, bahkan jika Anda memukuli mereka sampai mati, mereka tidak akan percaya bahwa dia adalah jenius tersembunyi ini. Muyu tidak mau mengakui masalah ini, karena mengakui hal itu tidak akan ada gunanya baginya, dan malah akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tujuannya datang ke sini adalah untuk mempelajari beberapa teknik aray dasar, dan kemudian mempelajari formasi suan yang ditinggalkan oleh Deadwood Daddy. Dia datang ke sini bukan untuk menjadi terkenal. Sejak dia memasuki benua surga ketiga, setiap kali dia pergi, dia akan menimbulkan keributan. Kali ini, dia hanya akan bersantai dan menjadi seorang jenius yang tersembunyi. Muyu telah mempelajari teknik aray paling dasar, dan sekarang bisa mempelajari teknik aray tingkat menengah dengan murid Song Tian lainnya. Teknik aray ini jauh lebih mendalam daripada teknik aray dasar yang diajarkan Song King Yu kepadanya. Sebelumnya, dia hanya tahu bagaimana memahami teknik aray, tetapi tidak tahu bagaimana mengatur teknik aray, jadi apa yang akan dia pelajari selanjutnya sangat penting bagi Muyu. Pemahaman Muyu tentang teknik aray sangat mendalam, dan dia bisa mempelajari banyak teknik aray yang rumit sekaligus, jauh lebih cepat daripada murid Song Tian lainnya. Persyaratan teknik aray untuk murid Song Tian adalah mengetahui cara mengubah posisi basis aray dari teknik aray tertentu. Misalnya, ketika Sun Tua menggunakan batu roh emas ungu untuk mengatur teknik aray, dia hanya perlu mengubah posisi beberapa batu roh emas ungu untuk mengubah teknik aray pengumpulan roh menjadi teknik aray penekan yang tidak bisa digerakkan oleh Muyu. Menurut perkiraan Muyu, keterampilan formasi aray Old Sun setidaknya berada pada level murid Song Tian. Mengubah formasi adalah hal yang sangat berbahaya. Misalnya, Muyu telah mempelajari seni formasi puncak surga yang disebut, cahaya tanpa batas. Ini dianggap sangat kuat di antara seni formasi puncak surga. Mengaktifkan formasi susunan ini dapat memancarkan kerucut cahaya yang menyelaukan. Dengan formasi susunan sebagai pusatnya, kerucut cahaya bisa menyebar untuk menyerang musuh. Tidak hanya dapat melukai mata orang lain, kerucut cahaya ini juga dapat melukai serius para kultifator dengan tingkat kultifasi yang sama. Namun, jika 8 trigram formasi, sumlow tanpa batas, kehilangan satu rune pun, target kerucut cahaya akan diarahkan ke pusat formasi. Pada saat ini, jika master formasi susunan berada dalam formasi susunan, dia juga akan diserang oleh kerucut cahaya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan melukai dirinya sendiri. Formasi, cahaya tanpa batas, dapat mengubah rune untuk menyerang orang-orang di luar atau di dalam formasi susunan. Oleh karena itu, sebagai murid Song Tian, dia harus mengingat siapa target dari formasi susunannya. Jika musuh berada di luar formasi susunan, dia harus melepaskan formasi susunan di luar. Jika musuh berada di dalam formasi susunan, dia harus melepaskan formasi susunan di dalam formasi susunan. Dia tidak boleh membuat kesalahan, jika tidak, dia pun akan mendapat masalah. Mu Yu benar-benar tenggelam dalam mempelajari seni formasi arai Song Tian. Sejak dia melihat seni formasi arai Deadwood Daddy, dia telah mempelajari 8 trigram secara mendalam. Dia tidak ingin mengubur seni formasi arai milik ayah Deadwood. Semua seni formasi arai didasarkan pada 8 trigram. Selama seseorang memahami cara kerja 8 trigram, mereka akan dapat menyimpulkan efek formasi arai lainnya. Oleh karena itu, mempelajari 8 trigram adalah hal yang paling penting. Sebagian besar kelas murid Song Tian diajar oleh Master Arai Song Tian yang berpengalaman. Tuan lu kadang-kadang keluar untuk mengajar semua orang. Misalnya, hari ini, dia sekali lagi memanggil semua orang keolah kemajuan untuk mengajar murid-murid Song Tian. Bagus sekali, semua murid Song Tian hadir. Ji Wenkai, lakukan penghitungan jumlah pegawai. Tuan lu berdeham, dan mengalihkan pandangannya ke semua orang. Ji Wenkai berdiri di tempatnya, dan tanda muncul di bawah kakinya, secara bertahap membentuk 8 trigram besar. Dalam sekejap, itu mencakup semua murid Song Tian yang hadir, dan kemudian 8 trigram menghilang. Ji Wenkai menjawab dengan hormat, membalas guru lu, total ada 340 murid Song Tian yang hadir. Ada 45 murid yang tidak hadir, mereka harus keluar menjalankan misi. Formasi arai yang digunakan Ji Wenkai adalah formasi arai deteksi, dan diklasifikasikan sebagai seni formasi arai Song Tian. Ia dapat dengan jelas menghitung jumlah orang yang melakukan kontak dengan 8 trigramnya. Master formasi arai seringkali menyiapkan formasi arai pelindung untuk berbagai sekte dan faksi di dunia budidaya. Murid Song Tian seringkali harus mengikuti Master Arai Song Tian atau Master Arai Sian Tian untuk mendapatkan pengalaman. Mu Yu belum diberi kesempatan untuk keluar dan mendapatkan pengalaman, jadi dia juga hadir. Bagus, berikan aku daftar 45 murid Song Tian. Ketika mereka kembali, suruh mereka datang menemuiku. Aku akan memberikan kompensasi kepada mereka untuk pelajaran hari ini. Tuan Lu mengangguk. Tuan Lu sebenarnya melakukan ini demi si jenius rendahan yang tidak ingin menunjukkan wajahnya. Dia takut dia akan melewatkan sesuatu. Untuk mengembangkan kejeniusan ini, dia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Hari ini saya akan menjelaskan formasi arai yang disebut, Wallet Fleksibel Kembali Kesarang. Ini adalah formasi arai yang sangat kuat, dan sangat sulit untuk dikuasai. Anda harus mendengarkan baik-baik dan mencoba mempelajari formasi arai ini. Master Lu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Wallet Fleksibel Kembali Kesarang adalah formasi arai deteksi. Digunakan untuk mendeteksi titik lemah lawan. Kita semua tahu bahwa dalam pertarungan antarkultifator, tidak ada serangan yang sempurna dan tanpa celah. Setiap serangan harus memiliki setidaknya satu titik lemah. Selama kita bisa menemukan titik lemah ini, maka kita bisa mengalahkan lawan kita. Mengapa dikatakan bahwa kami, para master arai, lebih kuat daripada para kultifator dengan tingkat kultifasi yang sama? Karena kami mempunyai banyak formasi arai yang sangat diincar dalam pertarungan. Fleksibel Swallow Return to Nest adalah formasi arai yang sangat kuat. Selama formasi arai ini berhasil digunakan pada lawan, maka setiap kali lawan bergerak, titik lemahnya akan terungkap. Saya perlu mencari seseorang untuk mendemonstrasikannya. Ji Wenkai, bantu aku. Ya, Ji Wenkai dengan hormat keluar. Tuan Lu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia sepertinya tidak melakukan gerakan apapun. Tiba-tiba, pola susunan 8 trigram berwarna biru menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Pola susunan 8 trigram ini berada di bawah kakinya. Jangkauan efeknya tidak besar, hanya berdiameter sekitar 1 meter. Namun, pusaran muncul dalam pola susunan 8 trigram. Kemudian, 5 burung layang-layang biru keluar dari pusaran pola susunan dan dengan cepat bergerak mengelilingi tubuh Tuan Lu. Tuan Lu mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Ji Wenkai. Kemudian, 5 burung layang-layang biru dengan cepat bergegas menuju Ji Wenkai. Ji Wenkai ragu apakah akan melawan atau tidak, tetapi kecepatan menelan biru benar-benar melebihi kemampuan reaksinya. Sebelum dia bisa bergerak, burung layang-layang biru telah menyatu ke dalam tubuhnya dan menghilang. Ji Wenkai memandang guru Lu dengan bingung. Burung layang-layang biru yang dibuat oleh Master Lu dengan formasi arah tampaknya tidak memberikan efek apapun padanya. Kamu bisa menyerangku sekarang. Kamu bisa menyerangku sesuka kamu. Tuan Lu menunjuk ke Ji Wenkai. Ji Wenkai ragu-ragu sejenak, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Lu, mohon maaf. Dia melompat, dan pola susunan muncul dari tubuhnya, melingkari tinjunya. Tinjunya seperti harimau, dan sepertinya memiliki kekuatan seribukati. Dengan suara ledakan, dia melompat dan meninju langsung ke arah Lusianshi. Semua orang melihat titik cahaya biru tiba-tiba muncul di bahu Ji Wenkai. Tuan Lu langsung mengulurkan tangannya dan menunjuk ke titik cahaya biru. Ekspresi Ji Wenkai berubah drastis. Pukulan yang awalnya mendominasi tiba-tiba menghilang, dan pola susunan yang melingkari tinjunya juga menghilang. Dia langsung jatuh ke tanah. Tuan Lu melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan roh lembut menyelimuti Ji Wenkai, membantunya berdiri. Lalu, dia berkata, setiap orang seharusnya melihat beberapa petunjuk, bukan? Setelah Ji Wenkai terkena nimble swallow return to nest milikku, setiap kali dia menyerang, kelemahannya akan terlihat. Dia terkena lima nimble swallows, yang berarti titik lemah dari lima gerakan berikutnya akan terlihat oleh pola susunanku. Saya hanya perlu menyerang titik lemahnya, dan dia tidak punya ruang untuk melawan. Teknik susunan yang sangat kuat. Mu Yu Kagum. Burung walet yang cekatan kembali ke sarang milik Master Lu meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada dirinya. Dia tidak menyangka teknik arah bisa digunakan seperti ini. Dalam proses pertarungan, setiap gerakan yang dilakukan oleh seorang kultifator akan memiliki cara berbeda dalam memadatkan kekuatan roh seluruh tubuh. Sama seperti bagaimana Ji Wenkai menggunakan pola susunan untuk membungkus tinjunya untuk menyerang Tuan Lu, maka kekuatan roh seluruh tubuhnya akan mengembun di bahunya. Selama bahu Ji Wenkai terkena, kekuatan roh kentalnya akan tersebar, dan Ji Wenkai tidak akan bisa menggunakan gerakan ini. Secara umum, kecuali seseorang memiliki pemahaman yang mendalam tentang gerakan musuh, pada dasarnya mustahil untuk menemukan titik lemah dari setiap gerakan musuh dalam pertempuran. Namun, penggunaan teknik Arai, Nimble Swallow Return to Nest, justru bisa secara langsung mengungkap titik lemah lawan. Benar-benar menakutkan. Arai Master memiliki daya ledak yang tinggi di antara para kultifator pada level yang sama, dan itu bukanlah reputasi yang tidak patut. Ambil contoh teknik Arai Nimble Swallow Return to Nest. Orang yang terkena teknik Arai akan mengungkap titik lemahnya. Selama seseorang secara khusus menyerang titik lemah ini secara tiba-tiba, lawan tidak akan punya ruang untuk melawan. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dan harapan. Mereka tidak sabar untuk menguasai jurus ini. Master Lu melihat ekspresi semua orang dan berkata, burung walet yang cekatan kembali ke sarang tampaknya sangat kuat, tetapi kenyataannya, ia juga memiliki keterbatasan. Pertama-tama, ia harus memastikan bahwa lawan pasti akan terkena teknik susunan ini. Ini adalah premisnya. Kedua, setiap teknik susunan yang kuat memerlukan dukungan kekuatan roh dan energi roh. Jika Anda tidak memiliki kekuatan roh dan energi roh yang cukup, meskipun teknik susunan ini mengenai lawan, itu tidak akan berhasil. Teknik susunan ini cukup rumit, tetapi poin utamanya ada di sini. Anda sekarang dapat merenungkannya dan melihat apakah Anda dapat memahami inti dari teknik susunan ini. Pola susunan di tangan guru Lu melonjak lagi, dan susunan delapan trigram yang misterius dan kompleks muncul di udara. Itu terjalin erat dengan garis pola roh yang tak terhitung jumlahnya, dan ada juga beberapa tempat yang perlu diperhatikan saat mengukir pola susunan. Poin-poin utama ditulis. Ada total 672 garis pola roh. Saat menggerakkan teknik susunan, seseorang perlu secara bersamaan mengalihkan kekuatan roh dari posisi kan dan li dari susunan delapan trigram ke posisi zen, dan kemudian mengubah garis pola roh dari posisi z dan dui ke posisi gen. Pola roh yang mengendalikan kecepatan adalah posisi sun. Semakin banyak kekuatan roh yang masuk dari posisi sun, semakin cepat kecepatan nimble swallows. Posisi kian mengontrol jumlah nimble swallows, berusaha untuk tidak memiliki terlalu banyak. Semakin banyak jumlah nimble swallows, semakin banyak kekuatan roh yang dikonsumsi. Poin utama yang padat berjumlah tidak kurang dari 5.000 kata. Semua murid Song Tian tercengang. Kompleksitas teknik susunan ini jauh melampaui imajinasi mereka. Pertama-tama, mereka dikejutkan oleh 672 baris prasasti spiritual. Mereka belum pernah mempelajari formasi dengan lebih dari 300 baris prasasti spiritual di antara formasi yang mereka pelajari di masa lalu. Untuk menggunakan formasi ini, mereka perlu mengganti prasasti, mencangkok prasasti, dan operasi rumit lainnya, yang bukan merupakan sesuatu yang dapat mereka lakukan. Ini adalah formasi susunan yang paling dasar. Bahkan murid Hautian tidak akan dapat mempelajari lebih dari 100 baris formasi susunan, dan murid kulminasi hanya akan mempelajari paling banyak 300 baris formasi susunan. Formasi susunan dengan lebih dari 300 baris formasi susunan, tentu saja, dianggap sebagai formasi susunan siantian. Setahun yang lalu, teknik susunan siantian, kemegahan malam yang mendalam, milik Master Lu hanya memiliki 309 garis polaroh. Tapi hari ini, sebenarnya telah meningkat menjadi 672 garis polaroh. Apa yang dia coba lakukan? Mulut Cheng Zuo terbuka lebar. Sama seperti orang lain, dia sangat terkejut dengan teknik susunan ini. Setahun yang lalu, guru Lu secara tidak sengaja mengajarkan teknik susunan siantian yang paling sederhana, kemegahan malam yang mendalam. Itu adalah jenis teknik susunan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan diri di malam hari, tetapi tidak ada satupun murid Zong Tian yang berhasil mempelajarinya. Sejak saat itu, dia tidak pernah mengajarkan teknik susunan siantian dengan jumlah garis polaroh lebih dari 3 kali lipat. Tidak ada yang menyangka bahwa hari ini, dia akan mengajari mereka garis polaroh 672. Ini benar-benar mengejutkan semua orang. 386 Saat itu, Arai Setan Penyegel 9 Surga telah membutuhkan 3 Grandmaster Formasi Arai untuk diukir, dan mereka membutuhkan lebih dari 1 hari untuk mengukir setidaknya 10 juta garis polaroh. Itu jauh lebih rumit daripada Agile Swallow Returning to Ness Arai. Arai Setan Penyegel 9 Surga mungkin adalah salah satu formasi Arai paling rumit yang pernah ada. Guru Lu menyuruh semua orang mulai memikirkan formasi Arai ini, dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Sekalipun mereka tidak dapat sepenuhnya memahaminya, setidaknya mereka harus berpura-pura memahaminya. Selain itu, ada banyak formasi Arai Siantian yang tidak dapat diakses oleh para murid ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mempelajarinya, jadi mereka sangat bersemangat untuk sesekali melihat 1 atau 2 formasi Arai Siantian. Tentu saja, Tuan Lu tidak mengeluarkan formasi Arai Siantian ini tanpa alasan. Tujuan utamanya tetaplah kejeniusan misterius itu. Jenius itu tidak berani muncul selama berhari-hari, jadi dia berencana untuk mengajarkan formasi Arai Siantian ini kepada semua murid dan kemudian diam-diam mengamati bagaimana mereka masing-masing mempelajarinya. Selama seseorang bisa menguasai sedikit saja formasi Arai ini, maka tanpa diragukan lagi, orang itu pastilah murid jenius yang pemalu itu. Formasi Arai dibagi menjadi formasi Arai tetap dan formasi Arai yang bergeser. Formasi Arai tetap mengacu pada menemukan medan yang sesuai dan menggunakan keunggulan medan untuk menyusun formasi Arai. Setelah formasi Arai diatur, itu tidak dapat dipindahkan sesuka hati. Misalnya, 10 ribu sang cahaya warna-warni adalah formasi Arai yang tetap. Ada juga Arai Pelindung Sekte lainnya, Arai Pengumpulan Roh, gerbang Arai yang digunakan untuk menguji murid-murid baru, dan formasi Arai Langit Berbintang di Aula Kemajuan semuanya merupakan formasi Arai yang tetap. Pergeseran formasi Arai mengacu pada formasi Arai yang dapat dibawa kemana-mana dan digunakan kapan saja. Hal ini mirip dengan ketika Ayah Kayu mati menggunakan kristal hitam diok darah untuk menyatu dengan inti peledak tingkat ke-7 hingga hampir membunuh Tian Busi, dan ketika Ji Wenkai menggunakan formasi susunan pengintai, Agiles Walau Returning to Ness milik Guru Lu adalah suatu perubahan. Formasi Susunan Pergeseran formasi Arai memerlukan basis formasi Arai, dan setiap master formasi Arai akan menemukan beberapa formasi Arai yang bagus untuk disempurnakan agar dapat digunakan sendiri. Semua formasi Arai yang dapat digunakan kapan saja sebenarnya terukir pada formasi Arai yang kaya akan Spirit Key. Saat digunakan, mereka bisa langsung digerakkan oleh Spirit Key. Muyu dengan hati-hati melihat pola susunan yang rumit. Di mata orang lain, ukiran pola roh terlihat rumit dan berantakan, tetapi dia dapat dengan mudah memahaminya. Semua formasi didasarkan pada 8 trigram. Selama seseorang memahami aturan ini, mereka akan dapat memahami prinsip-prinsip setiap baris. Dikombinasikan dengan poin-poin penting yang diberikan oleh Master Lu, Muyu menghabiskan waktu kurang dari satu jam untuk menghafal secara kasar Walet Agile kembali ke sarangnya. Namun, dia tidak terburu-buru untuk menuliskan Arai Roh ini ke dalam basis Arai miliknya. Dia tahu bahwa mata guru Lu saat ini tertuju pada semua murid Zongtian, berusaha menemukan seseorang yang bertingkah aneh, dan dari sana, menentukan siapa jenius misterius itu. Karena dia tidak berencana untuk mengekspos dirinya sendiri, lebih baik berhati-hati. Dia pertama-tama akan menghafal formasi ini dan kemudian diam-diam menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya untuk mencobanya. Kelas pagi berlalu dengan cepat, tetapi guru Lu kecewa karena dia tidak melihat satupun murid Zongtian yang berperilaku tidak normal. Namun, matanya dengan cepat berbinar, dan di saat yang sama dia merasa sedikit sombong. Karena jika tidak ada murid Zongtian yang hadir memiliki pemahaman tentang Arai roh ini, maka kemungkinan besar jenius misterius itu adalah salah satu dari 45 murid yang pergi menjalankan misi ini. Pertama, aku akan mempersempit areanya sebelum menarik jaringnya. Aku tidak percaya aku tidak bisa menemukanmu. Tuan Lu diam-diam bangga dengan rencananya sendiri. Dia tidak tahu bahwa rencananya telah lama diketahui oleh Muyu. Sebenarnya, kekuatan dan kultifasi guru Lu jauh lebih tinggi daripada Muyu. Biasanya, dia adalah seorang guru yang sangat mantap dan mantap. Namun, kemunculan seorang murid Zongtian dengan potensi untuk menerobos kerana siantian membuatnya sangat gembira. Ini sangat penting bagi masa depan fraksi Arai, dan dia tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Setelah kelas selesai, Muyu dengan cepat meninggalkan aula kemajuan, mencari tempat terpencil untuk berlatih burung walet agile kembali ke sarangnya. Adapun guru Lu, dia dengan cemas mencari Ji Wenkai untuk menanyakan daftar murid Zongtian yang tidak hadir. Adapun murid Zongtian lainnya, mereka tidak sepenuhnya memahami Arai Roh. Selama masih ada satu baris pun dalam Arai Roh, mereka tidak akan bisa memahami maknanya. Kemudian, seluruh proses penggunaan spirit Arai akan mengalami masalah. Poin kuncinya adalah mereka tidak hanya memahami satu baris, tetapi ratusan. Fraksi Arai sangat besar dan memiliki banyak barisan pegunungan, sehingga tidak sulit bagi Muyu untuk menemukan tempat terpencil. Dia melintas ke dalam hutan, dan menggunakan batu roh untuk menciptakan ilusi sederhana dan susunan alarm, menyamarkan dirinya sendiri. Dia mulai mengingat poin-poin penting dari burung walet tangkas kembali ke sarangnya di benaknya. Ini adalah pertama kalinya dia menggambar Arai Roh ini, jadi dia memilih untuk langsung menggambarnya di tanah. Proses menggambar Arai Roh memakan banyak waktu bagi Muyu. Dia tidak memiliki ingatan fotografis, hal semacam itu terlalu misterius. Namun, dia telah memahami cara kerja setiap baris Arai Roh, sehingga dia mampu sepenuhnya mengeluarkan burung walet Agile yang kembali ke sarangnya. Butuh waktu dua jam baginya untuk sepenuhnya menarik semua garis Arai Roh. Dia juga menggunakan ingatan dan deduksinya untuk mengoreksi beberapa baris yang salah. Selama proses ini, dia harus memastikan bahwa tubuhnya memiliki spirit ki yang cukup untuk mempertahankan aliran spirit ki di seluruh spirit Arai. Langkah selanjutnya adalah meletakkan fondasi spirit Arai. Fondasi spirit Arai digunakan untuk memberikan dukungan spirit ki pada spirit Arai, dan merupakan langkah penting untuk spirit Arai. Fondasi spirit Arai yang paling umum adalah spirit seton, dan Muyu memiliki banyak spirit seton. Namun, setelah dia menempatkan lebih dari seratus batu roh pada Arai Roh, dia baru saja akan mengaktifkan Arai Roh ketika dia menyadari bahwa burung walet Agile yang kembali ke sarangnya baru saja bersinar dengan cahaya, dan tidak ada gerakan sama sekali. Apa yang salah? Apakah saya salah menggambar garis spirit Arai? Muyu menghitung 672 garis Arai Roh. Dia memahami fungsi setiap lini dan koordinasi di antara keduanya, dan dia menemukan bahwa tidak ada masalah. Dia mengalihkan perhatiannya ke fondasi Arai Roh, dan dia terkejut menemukan bahwa seratus batu roh tanpa sadar telah berubah menjadi tumpukan batu tak berguna. Burung walet Tangkas kembali ke sarangnya baru saja muncul, dan Rohki lebih dari seratus batu roh telah habis. Muyu diam-diam mendecahkan lidahnya. Seratus batu roh tidak mempunyai efek apapun, dan sudah digunakan sebagai pengorbanan kepada surga. Itu sangat cepat. Kali ini, dia langsung menggunakan 10 ribu batu roh, dan dia berpikir 10 ribu batu roh sudah cukup. Namun, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. 10 ribu batu roh mempertahankan arai roh selama dua tarikan napas, dan kemudian seluruh arai roh kembali normal. Menjadi master arai benar-benar profesi yang menghabiskan banyak uang. Muyu bergumam. Jelas sekali, Tuan Lu tidak memberitahunya bahwa jika dia ingin burung walet Tangkas kembali ke sarangnya berfungsi, batu roh biasa tidak akan berfungsi. Muyu juga memiliki beberapa yayasan arai hautian dan yayasan arai pusat pada dirinya. Yayasan hautian arai mirip dengan batu roh, jadi dia tidak perlu mempertimbangkannya. Spirit Ki dari Central Arai Foundations mungkin tidak jauh lebih baik. Karena burung walet Tangkas kembali ke sarangnya adalah teknik arai xiantian, maka secara alami, dia akan menggunakan yayasan arai xiantian. Muyu mengobrak abriktas kiankun yang ditinggalkan ayah Deadwood untuknya, dan menemukan lebih dari 100 yayasan arai xiantian. Dia tidak menyangka begitu dia mengeluarkan yayasan arai xiantian, Xiao Suai akan dengan senang hati membuka mulutnya dan mencoba menggigitnya, tetapi Muyu menamparnya. Kamu bahkan memakan yayasan xiantian arai. Katakan padaku, apakah ada hal lain yang tidak kamu makan? Muyu memarahi. Xiao Suai memandangi yayasan arai xiantian di tangan Muyu dan dengan sedih berkata, rasa dari yayasan arai xiantian beberapa kali lebih enak daripada roh iblis. Aku tidak bisa menahannya. Jika kamu tidak bisa menahannya, makanlah. Kata Dragon Tang dari samping. Bah, aku tidak akan memakanmu. Xiao Suai menjawab dengan marah. Muyu terlalu malas untuk memperhatikan Xiao Suai, dan langsung menggunakan yayasan arai xiantian untuk mengaktifkan Agile Swallow Returning to Its Nest. Kali ini, susunan itu akhirnya bersinar dengan cahaya yang unik, namun cahayanya sebenarnya hitam dan putih, sangat berbeda dari cahaya biru guru Lu. Muyu segera belajar dari Master Lu dan mengerahkan lima Agile Swallow. Agile Swallow ini benar-benar hitam dan putih, dan mereka menari mengelilingi Muyu. Namun, apakah itu momentum atau kecepatannya, mereka jauh lebih lambat daripada Agile Swallow milik Master Lu. Dragon Tang, cepat keluar. Aku akan menggunakanmu sebagai percobaan. Muyu memerintahkan Agile Swallow, dan tidak sabar untuk mencobanya di Dragon Tang. Dragon Tang dengan enggan terbang keluar dan langsung menjadi lebih besar. Muyu tidak mengatakan apa-apa dan memerintahkan Agile Swallow miliknya untuk menyerang Dragon Tang, tapi Dragon Tang dengan gesit menghindarinya. Hei, kenapa kamu berlari begitu cepat? Muyu berkata tanpa daya. Agile Swallow mu sangat lambat. Jika aku terkena sesuatu yang sangat lambat, bukankah itu akan sangat memalukan? Naga Tang mendengus. Muyu sedikit malu. Agile Swallow yang dia ubah memang beberapa kali lebih lambat dari Master Lu. Namun, setelah banyak bujukan, dia akhirnya meyakinkan Dragon Tang untuk mengambil inisiatif untuk terkena barisan tersebut. Setelah itu, dia segera merasakan energi spiritual di tubuhnya dengan cepat tersedot oleh susunan tersebut. Coba serang aku, Muyu sangat ingin mencobanya. Dragon Tang tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung membuka mulutnya untuk mengeluarkan nafas naga hijau, memotong ke arah Muyu. Kemudian, ekor Dragon Tang menyala dengan cahaya hitam putih, menandakan bahwa ketika Dragon Tang mengumpulkan energi spiritual, titik konvergensi terletak di ekornya. Hai, cacing tanah besar, kenapa titik lemahmu ada di pantatmu? Suai kecil berteriak kaget, saat kamu menggunakan nafas naga, jangan bilang kamu mengeluarkan kentut dari mulutmu. Hahaha. Suai kecil tertawa terbahak-bahak, dan Muyu juga tidak bisa menahan tawa. Naga Tang sangat marah. Nafas naga yang awalnya mengalir menuju Muyu di udara sebenarnya berbalik dan bergegas menuju suai kecil. Suai kecil masih tertawa ketika dia tiba-tiba terkena nafas naga hijau, dan dengan keras menghantamkan lubang berbentuk suai kecil ke tanah. Cacing tanah besar, aku akan bertarung denganmu. Suai kecil dengan marah meraung dari tanah. Muyu tidak menyerang titik lemah Dragon Tang. Selama titik lemah Dragon Tang muncul, itu berarti susunannya sudah mulai bekerja. Seekor Agile Swallow bisa menunjukkan titik lemah lawan. Jika dia ingin menggunakan susunan ini untuk menghadapi orang lain di masa depan, dia setidaknya harus memastikan bahwa Agile Swallow dapat mengenai satu orang. Kecepatan Agile Swallow miliknya tidak cukup cepat. Tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang dia suntikkan ke posisi sun, kecepatan Agile Swallow masih tidak bisa meningkat. Setelah itu, Muyu menyadari bahwa ketika dia mengendalikan susunan ini, dia tidak dapat mengoordinasikan tingkat kendali kekuatan spiritual antara berbagai jalur kekuatan spiritual. Inilah alasan mengapa Agile Swallow yang dia panggil tidak cukup gesit. Jelas sekali, untuk sepenuhnya menguasai susunan ini, dia membutuhkan lebih banyak latihan. Setelah itu, Muyu dengan santai memanggil lusinan Agile Swallow dan mereka menari di udara. Dia ingin menguasai susunan ini dengan lebih terampil, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, susunan di bawah kakinya runtuh lagi. Apa-apaan, Muyu melihat fondasi susunan bawaan. Awalnya itu adalah sepotong biji hitam, tapi dia tidak tahu kapan itu berubah menjadi batu biasa. Kekuatan spiritual telah habis. Sial, aku hanya menggunakan fondasi susunan bawaan sepuluh kali, dan kekuatan spiritual telah habis. Muyu terkejut. Tidak heran jika dikatakan bahwa Master Array itu lemah. Ketika mereka menggunakan teknik susunan, mereka harus mempertimbangkan konsumsi kekuatan spiritual dari landasan susunan tersebut. Ketika kekuatan spiritual dari fondasi susunan tidak dapat mengimbanginya, semua teknik susunan akan selesai. Meskipun kekuatan spiritual dari fondasi susunan bawaan lebih dari fondasi susunan zongtian, teknik susunanmu menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Kamu tidak dapat menggunakannya dengan santai. Kecuali Anda dapat menemukan alas bedak langka yang digunakan Deadwood Daddy, Purple Light Extreme Jade, dan Blue Jade Ink Crystal. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam dua landasan susunan ini benar-benar membuat saya ngiler. Suai kecil meneteskan air liur. Lupakan tentang kristal tinta giyok darah. Muyu menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan menggunakan kristal tinta giyok darah. Jiwa Deadwood Daddy masih ada di dalamnya. Meskipun Suai kecil enak, dia tidak punya ide apapun tentang kristal tinta giyok darah. Namun, jika dia tidak memiliki fondasi susunan bawaan yang cukup, dia tidak akan bisa mempraktikkan teknik susunan yang lebih mendalam. Ini akan sulit. 387 Secara umum, ki spiritual dari fondasi susunan siantian sudah cukup untuk mempertahankan teknik susunan siantian beberapa kali. Bagi seorang Master Array, siapapun yang memiliki dasar yang baik akan mampu bertarung dalam jangka waktu yang lebih lama. Meskipun Master Array dari fraksi Array biasanya keluar untuk menyiapkan Array untuk orang lain, terkadang mereka mengalami konflik dengan kultifator lain, jadi mempelajari teknik Array ofensif yang diperlukan sangatlah penting. Muyu baru saja mengukir Nimble Swallow Return to Nest di tanah, bukan di atas fondasi, jadi dia tidak bisa membawa susunan itu bersamanya. Jika dia ingin mencapai level Master Lu di mana dia bisa menggunakan teknik Array kapan saja, dia perlu mengukir Nimble Swallow Return to Nest di fondasinya. Dia telah mempelajari cara mengukir teknik Array Zong Tian di yayasan Array Zong Tian dan tidak pernah gagal. Namun saat mengukir teknik Array Sian Tian, dia menemui masalah. Fondasinya terlalu kecil, jadi lebih sulit untuk mengukir susunan yang rumit seperti itu. Teknik Array Haltian dan teknik Array Zong Tian tidak memiliki banyak ukiran ki spiritual, sehingga mereka dapat mengecilkan seluruh susunan dan mengukirnya di atas fondasi. Namun teknik Array Sian Tian memiliki terlalu banyak ukiran ki spiritual. Semakin banyak ukiran ki spiritual, semakin banyak kesalahan yang dilakukan saat mengukir di ruang kecil. Muyu telah mencoba puluhan kali, tetapi semuanya gagal tanpa kecuali. Dia tidak mengerti mengapa guru lu mampu mengukir teknik Array Zong Tian di atas fondasi sedemikian rupa sehingga dia dapat menggunakannya kapan saja. Jelas sekali, pasti ada metode khusus untuk mengukir teknik Array Zong Tian di atas fondasinya, tetapi Tuan Lu tidak mengatakannya dengan lantang. Tuan Lu memang telah menyembunyikan tipuan seperti itu. Dia berpikir bahwa si jenius pasti tidak akan mampu melakukannya, jadi ketika saatnya tiba dan dia ingin mempelajari teknik Array Zong Tian, dia akan dengan patuh mendatanginya. Yang membuat guru Lu menyesal adalah dia tidak dapat menemukan jenius misterius di antara 45 orang yang telah kembali dari misi. Hal ini membuatnya sangat kecewa. Dia tidak menyangka pemuda rendah hati ini begitu tenang. Saya tidak percaya Anda dapat menyelesaikan masalah penggabungan teknik Array Zong Tian dan yayasan Array Zong Tian. Bahkan jika Anda bisa mengetahuinya, tanpa bantuan dari Zong Tian Array Foundation, bagaimana Anda akan berlatih teknik Zong Tian Array? Saya ingin melihat siapa di antara kita yang akan kehilangan ketenangannya terlebih dahulu. Untuk menemukan kejeniusan misterius ini, dapat dikatakan bahwa Tuan Lu sangat cemas. Teknik Array Zong Tian membutuhkan yayasan Array Zong Tian sebagai fondasi untuk berlatih, namun spirit ki dari yayasan Array Zong Tian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan teknik Array Zong Tian, dan para murid Zong Tian tidak memiliki banyak yayasan Array Zong Tian untuk mempraktikkan teknik Array Zong Tian, jadi dia sangat yakin bahwa jenius misterius ini pasti akan datang kepadanya untuk yayasan Array Zong Tian. Namun, Mu Yu masih tidak mau mencari Tuan Lu. Dia merasa bahwa dia tidak perlu mempelajari teknik Array Zong Tian untuk saat ini. Dia hanya perlu mempelajari teknik Array Zong Tian dengan baik. Pada akhirnya, Tuan Lu yang jujurlah yang tidak bisa tetap tenang. Sudah sebulan sejak kejadian dengan tablet Array, dan Tuan Lu sudah lama tidak dapat menahan diri. Namun dia masih belum bisa menangkap murid Zong Tian yang telah memecahkan tablet Array, menyebabkan dia menjadi sangat cemas. Dia berulang kali mengumpulkan murid-murid Sekte Chulmination Heaven dan dengan sungguh-sungguh menasihati mereka tentang perkembangan Sekte Formasi, kemunduran Sekte, dan masa depan. Dia juga berbicara dengan getir tentang bagaimana Sekte Jimat menindas mereka, mencuri bisnis mereka di dunia kultivasi, dan sebagainya. Dia sangat patah hati hingga hampir menitikkan air mata. Baru bulan lalu, perusahaan perdagangan sejuta dolar berhenti bekerja sama dengan Sekte Formasi kami. Semuanya, termasuk pemeliharaan susunan terapung Pulau Abadi Terapung, berbagai susunan pelindung bangunan, dan susunan komunikasi antara perusahaan perdagangan yang berbeda, semuanya dirampas pergi oleh Sekte Jimat. Orang-orang dari perusahaan perdagangan sejuta dolar mengatakan bahwa susunan pelacakan yang kami ciptakan lebih rendah daripada jimat pelacakan Sekte Jimat, menyebabkan perusahaan perdagangan sejuta dolar kehilangan bisnis besar. Kami mengirim orang untuk bernegosiasi, tetapi pada akhirnya, mereka dipermalukan oleh orang-orang dari Sekte Jimat. Kami ingin menyelamatkan muka di depan orang-orang dari perusahaan perdagangan sejuta dolar, tetapi orang-orang dari Sekte Jimat sudah siap. Formasi dao kami kalah dari talismen dao sekali lagi. Bagaimana Anda bisa menoleransi hal ini? Tuan Lu sangat marah memikirkan hal ini. Kami tidak bisa. Emosi semua murid Zong Tian bergejolak. Mereka semua sangat marah atas perilaku arogan Sekte Jimat. Perusahaan perdagangan sejuta dolar adalah bisnis besar dan merupakan pelanggan inti dari Sekte Formasi. Jika pelanggan ini direnggut oleh Sekte Jimat, maka itu akan menjadi pukulan besar bagi pendapatan Sekte Formasi. Tuan Lu, kerjasama kita dengan perusahaan dagang sejuta dolar selalu sangat harmonis. Apa sebenarnya kesalahan yang menyebabkan perusahaan dagang sejuta dolar merugi? Luo Fei Long bertanya. Tuan Lu ragu-ragu sejenak, seolah sedang memikirkan apakah akan mengatakannya atau tidak. Kemudian, seolah-olah dia telah mengambil keputusan tentang sesuatu. Dia berkata, awalnya, misi kami adalah menjaga rahasia pelanggan kami. Masalah ini tidak boleh disebutkan. Namun, semua orang di sini adalah elit dari Sekte Formasi, dan kerahasiaan. Apalagi ini juga menjadi pengingat bagi Anda semua bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka penasaran dengan apa yang menyebabkan perusahaan perdagangan sejuta dolar kehilangan bisnis besarnya, sehingga menyebabkan mereka kehilangan salah satu pelanggan terpentingnya. Guru Lu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ketika peringkat abadi tertinggi dirilis, Sekte Formasi kami diundang oleh perusahaan perdagangan jutaan dolar untuk membuat kumpulan batu giok hijau. Kumpulan batu giok hijau ini disebut catatan keabadian tertinggi. Ini berisi informasi rincin tentang setiap orang di peringkat abadi tertinggi. Namun, bos perusahaan perdagangan sejuta dolar meminta kami melakukan sesuatu pada kumpulan catatan abadi tertinggi ini. Pada saat itu, saya bertanggung jawab atas produksi kumpulan batu giok hijau ini. Saya membuat formasi di dalam formasi yang dapat digunakan untuk melacak orang-orang yang memiliki catatan abadi tertinggi. Perusahaan perdagangan sejuta dolar menjual kumpulan catatan abadi tertinggi ini kepada yang abadi tertinggi untuk mendapatkan batu roh, yang memiliki batu giok hijau akan diekspos ke perusahaan perdagangan sejuta dolar. Ini berarti bahwa dewa tertinggi yang telah membeli batu giok hijau akan berada di bawah kendali perusahaan perdagangan sejuta dolar yang akan memungkinkan mereka memperoleh lebih banyak keuntungan. Jantung Muyu berdetak kencang. Dia telah menerima sepotong batu giok hijau dari Huai Beya. Sepotong batu giok hijau ini telah mencatat informasi tentang hampir semua dewa tertinggi. Namun, pada saat itu, Deadwood Daddy telah melihat sekilas formasi di dalam batu giok hijau. Dia telah menemukan bahwa batu giok hijau ini dapat mengungkap keberadaannya kepada perusahaan perdagangan sejuta dolar. Pada saat itu, Muyu juga memainkan tipuan dan memberi makan batu giok hijau ini kepada binatang iblis. Dengan cara ini, orang-orang dari perusahaan perdagangan jutaan dolar akan berpikir bahwa Muyu telah berada di hutan matahari terbenam selama ini. Apakah formasi dalam formasi ini telah dilihat oleh seseorang? Ji Wenkai bertanya dengan heran. Formasi Master Lu dalam sebuah formasi terkenal karena kecerdikannya. Bahkan Master Formasi siantian lainnya jarang dapat mendeteksi formasi dalam formasi yang dibuat oleh Master Lu. Dewa tertinggi biasa mungkin sangat kuat, tetapi mereka pasti tidak akan bisa melihat melalui formasi di dalam formasi. Apa yang sedang terjadi? Guru Lu menghela nafas dan berkata, itu benar, itu telah dilihat oleh yang abadi. Namun, perusahaan perdagangan sejuta dolar tidak memberitahuku yang mana Dewa abadi itu. Saya bertanya-tanya Dewa tertinggi mana yang bisa memiliki keterampilan formasi tingkat tinggi seperti itu. Mu Cheng Hong adalah satu-satunya Dewa tertinggi di fraksi formasi kami, tetapi fraksi jimat memiliki tiga Dewa tertinggi. Namun, aku tidak berpikir bahkan fraksi talismen akan mampu mendeteksi formasiku di dalam formasi. Setelah merenung dalam waktu lama, saya memikirkan seseorang. Siapa? Luo Fei Long buru-buru bertanya. Bukan hanya dia, tapi semua murid Julmination sangat penasaran. Dewa tertinggi mana yang begitu mahir dalam formasi sehingga dia bisa mendeteksi formasi di dalam formasi yang bahkan murid puncak dari fraksi formasi tidak bisa mendeteksinya. Bayangan Pedang Dewa Sejati Chen Feng dan murid Raja Racun Deadwood Evergreen, Mu Yu. Mu Yu. Astaga, itu dia. Semua orang berseru. Setiap orang kurang lebih pernah mendengar tentang pemuda legendaris ini. Belum lagi bagaimana dia menyebabkan kekacauan di Pulau Abadi Trapung dan bagaimana dia melepaskan Raja Iblis. Fakta bahwa dia adalah murid pedang bayangan Chen Feng sudah cukup untuk membuatnya terkenal. Mu Yu menggosok hidungnya dan menyadari bahwa semua orang di sekitarnya membicarakan dia. Dia berdiri di tengah-tengah orang-orang ini yang membuatnya merasa sedikit malu. Dia mengira Tuan Lu adalah orang yang sangat pintar, dia benar-benar memikirkannya. Keterampilan formasi Deadwood Evergreen dan Swat Sadok Chen Feng dikatakan setara dengan pendiri kami, Dao Formasi Surgawi. Tentu saja, keterampilan formasi Deadwood Evergreen tidak kalah dengan pendiri kami, Dao Formasi Surgawi. Saya pergi untuk meminta konfirmasi kepada Huo Emelion. Meski dia mengelak, saya yakin kami lalai dalam kesepakatan bisnis ini. Namun, ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah fraksi jimat telah menemukan teknik jimat yang setara dengan batu diok hijau yang saya buat. Bahkan saya tidak bisa mendeteksi teknik jimat ini. Benar sekali, meski aku tidak mau mengakuinya, aku memang kalah. Perusahaan perdagangan jutaan huoi memilih fraksi jimat dan tidak lagi bekerja sama dengan master aray dari fraksi aray kami karena teknik jimat ini. Teknik jimat ini bisa membuat bisnis mereka lebih aman. Wajah Tuan Lu menunjukkan ekspresi yang sangat malu. Dia tidak berusaha menutupi kegagalannya. Sebaliknya, dia menghadapinya dengan sangat tenang dan bahkan memberitahu semua murid Zongtian tentang masalah ini, membunyikan alarm untuk semua orang. Aku memberitahumu ini karena aku ingin kamu tahu bahwa kekuatan fraksi jimat secara bertahap melampaui kekuatan kita. Jika fraksi aray kita tidak bekerja keras, aku khawatir kita akan menolaknya. Saat ini, yang kurang dari fraksi aray adalah bakat. Tidak peduli siapa di antara kalian yang telah memecahkan tablet formasi, saya harap kalian dapat berdiri. Sebagai anggota fraksi aray, kita harus berjuang demi masa depan fraksi aray. Kami membutuhkan Anda untuk berdiri dan memikul tanggung jawab yang berat. Jika kami kalah lagi di kompetisi jimat tahun ini, kami tidak akan bisa mengangkat kepala. Selama Anda berdiri, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengajari Anda semua yang saya tahu. Fraksi aray kami tidak boleh kalah lagi. Mata Tuhan Lu berkaca-kaca ketika dia membicarakan hal ini. Dia adalah Master Aray Siantian yang sangat bertanggung jawab dan selalu memikirkan masa depan fraksi aray. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penurunan fraksi aray. Hanya ada sedikit murid Siantian. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Namun, ada seorang murid Zongtian yang bisa menjadi murid Siantian yang menyembunyikannya. Hal ini membuatnya merasa sangat sedih. Dia tidak ingin sepotong batu giok yang belum dipoles dikuburkan. Alasan dan pidato emosional guru Lu hampir membangkitkan emosi Muyu. Dia bahkan ingin keluar dan mengakuinya. Ketika dia menyadari bahwa bisnis fraksi aray dan perusahaan perdagangan jutaan Huai mengalami masalah karena dia, dia merasakan sedikit rasa bersalah. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana catatan keabadian ekstrim yang membocorkan informasi tentang keabadian ekstrim sebenarnya dilakukan oleh guru Lu, dia tidak bisa merasa bersalah. Lagi pula, jika Deadwood Daddy tidak ada di sana pada saat itu, dia mungkin menyimpan batu giok hijau itu dan keberadaannya akan diketahui oleh perusahaan perdagangan Huai Million. Memikirkannya saja sudah merupakan hal yang sangat menakutkan. Tapi sekali lagi, perusahaan perdagangan Huai Juta adalah bisnis besar dan juga merupakan pelanggan besar dari fraksi aray. Jika Tuan Lu menolak kesepakatan ini, kerugian fraksi aray akan lebih besar lagi. Demi masa depan fraksi aray, Master Lu hanya bisa melawan hati nuraninya dan mengikuti permintaan perusahaan perdagangan Jutaan Huai untuk membuat kumpulan batu giok hijau ini, menghasilkan sejumlah besar batu roh sehingga fraksi aray tidak akan terlalu menderita. Sebuah pukulan. Semua murid Zongtian yang hadir dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mengutuk fraksi aray, tapi tetap saja tidak ada yang berdiri. Tuan Lu menghela nafas, ekspresi kecewa di wajahnya terlihat jelas. Dia kemudian berkata, saya harap semua orang dapat kembali dan merenungkan tindakan mereka. Luo Fei Long, temukan beberapa murid Zongtian yang akan berkencan dengan saya. Saya harus pergi ke Gerbang Bintang. Besok adalah pemeliharaan rutin dari Gerbang Bintang. Aray Pelindung Gunung Stargate. Setiap kali Master Aray Houtian dan Zongtian dari fraksi aray keluar untuk menyelesaikan masalah aray untuk sekte lain, mereka akan membawa murid Houtian dan Zongtian mereka keluar untuk berlatih. Para murid Zongtian juga memiliki kesempatan langka, dan itu adalah pergi bergiliran bersama para Master Aray. Mampu pergi keluar bersama guru mereka untuk mengatur formasi aray adalah impian banyak murid Zongtian. Gerbang Bintang, surga tidak akan menunggu. Muyu merasa hatinya telah digenggam dengan kejam oleh seseorang, kebencian yang tak ada habisnya melonjak dari lubuk hatinya. Dia mengepalkan tangannya, tubuhnya sedikit gemetar. 388. Kali ini, selain Muyu, ada empat murid lainnya yang berkencan dengan guru Lu. Muyu tidak tahu satu pun dari keempatnya, tapi dia masih memperkenalkan dirinya satu per satu. Salah satu gadis itu seumuran dengan Muyu, tapi dia memasuki sekte lima tahun lebih awal dari Muyu. Dia sangat cantik, dan namanya adalah Ai Xiao. Seperti namanya, dia adalah seorang gadis yang suka tersenyum, dan senyumannya sangat cerah. Tiga lainnya adalah pemuda berusia 20-an, bernama Zhao Lianggong, Liu Yang, dan Dingbo. Ketika Muyu menyapa keempat orang ini, kecuali Dingbo dan Ai Xiao, yang tampak lebih antusias, dua lainnya melihat bahwa Muyu hanyalah murid yang lebih tua di tahap yayasan pendirian, jadi mereka memasang tampang arogan. Siapa namamu? Kapan Anda memasuki sekte ini? Anda sudah sangat tua, bagaimana kultivasi Anda bisa begitu rendah? Ketika Tuan Lu melihat Muyu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Membalas guru, nama muridnya adalah Fengmu, dan saya telah berada di sekte tersebut selama lebih dari sebulan. Muyu berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Hanya sebulan, berapa banyak trigram yang telah Anda lewati? Tuan Lu bertanya lagi. Empat. Tuan Lu menghela nafas dalam hatinya, setiap murid layak untuk dilatih, tetapi dengan usia dan kultivasi Muyu, akan sulit baginya untuk melangkah jauh di masa depan. Namun karena dia datang ke fraksi arai, dia tidak akan memperlakukannya secara berbeda, dengan mengatakan, kemampuanmu tidak menonjol di antara murid-murid sekte ini, di masa depan kamu harus berkultivasi dengan tekun untuk mengejar yang lain. Ya, murid akan mengingatnya. Muyu menjawab dengan jujur. Dalam hatinya, dia hanya bisa bergumam, apakah kamu tidak mencariku selama sebulan terakhir? Dengan lambayan tangannya, Tuan Lu membungkus Muyu dan yang lainnya dengan kekuatan spiritualnya tingkat kultivasi Master Lu setidaknya berada pada tahap jiwa terputus, dan Master Arai Siantian dari fraksi arai setidaknya berada pada tahap jiwa terputus. Pada awalnya, fraksi arai adalah salah satu dari sembilan vaksi, namun kemudian terpecah, namun meski begitu, kekuatan fraksi arai tidak dapat diduga. Murid Zongtian lainnya yang menemani Muyu semuanya berada di tahap Naschen Sol. Mengingat usia mereka, mereka bisa dibilang cukup mengesankan di dunia budidaya. Mereka sama dengan murid dari Pilkau Dronsek. Kekuatan utama mereka bukan terletak pada budidayanya, tetapi pada aspek lain. Murid dari Sekte Danding lebih seperti kutu buku tanpa kekuatan bertarung karena mereka mempelajari Pil. Namun, para murid dari fraksi arai masih lebih kuat dari para murid dari Pilkau Dronsek. Ini karena mereka bisa menggunakan arai dalam pertempuran. Sekalipun mereka tidak bisa mengalahkan lawannya, mereka lebih dari mampu melindungi diri mereka sendiri. Saat kita sampai di gerbang bintang, kalian semua harus waspada. Banyak susunan di Stargate dirancang oleh fraksi arai kami. Mereka juga salah satu klien besar kami, jadi kami tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Kita masih harus memperlakukan orang-orang di Stargate dengan hormat, mengerti. Tuan Lu berkata dengan serius. Hormati orang-orang di Stargate. Mengerti. Muyu dengan kaku memeras tiga kata ini. Jika dia bisa, dia tidak sabar untuk menghancurkan Stargate. Bagaimana dia bisa menghormati mereka? Namun, kekuatan out of body-nya saat ini tidak layak disebutkan di mata para ahli Stargate. Mungkin kekuatannya luar biasa di kalangan generasi muda, tetapi di mata gerbang bintang yang tak terduga, dia hanyalah sebuah lelucon. Tuan Lu sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata kepada Muyu, Fengmu, kamu akan tetap di sisiku. Jika seseorang bertanya mengapa kekuatanmu begitu rendah, katakan saja kamu adalah penjaga araiku, mengerti. Murid ini mengerti. Muyu menghela nafas. Kebanyakan Master Arai Siantian akan menerima beberapa murid Houtian sebagai penjaga arai mereka. Terus terang, mereka adalah pelayan pribadi yang berspesialisasi dalam melayani Master Arai. Tuan Lu takut membawa Muyu, yang baru berada pada tahap pendirian yayasan, akan membuat orang berpikir bahwa level murid fraksi arai telah turun sejauh ini. Maka, kesan fraksi arai di mata orang luar akan menjadi lebih buruk lagi. Tetapi jika dia mengatakan bahwa dia adalah seorang arai gardian, itu akan jauh lebih masuk akal, karena arai gardian tidak memerlukan budidaya apapun. Jika Tuan Lu mengetahui bahwa murid jenius yang dia cari yang memecahkan tablet susunan itu ada tepat di sampingnya dan memperlakukannya sebagai penjaga arai, dia takut dia akan sangat terkejut hingga dia akan mencabut janggutnya. Tuan Lu bergegas, Stargate sangat jauh dari fraksi arai. Bahkan dengan budidaya tahap pemutusan roh, dia membutuhkan setengah hari untuk tiba. Gerbang bintang terletak di pegunungan Tianxing, yang penuh dengan spirit ki di benua ketiga. Tidak seperti sekte lainnya, gerbang bintang sebenarnya terletak di tujuh gunung terapung besar. Gerbang bintang dibagi menjadi tujuh gunung. Setiap gunung sepertinya telah dipotong oleh seseorang, dan kemudian bagian atas gunung itu digantung di udara. Tujuh gunung itu disusun dan mereka tidak bergerak. Sekalipun ada angin kencang, gunung-gunung tidak akan bergoyang. Puncak gunung ditutupi dengan tumbuhan lebat, dan bangunan putih tersembunyi di antara mereka. Kadang-kadang, atap putih bersih terlihat, dan itu seperti tempat abadi. Tujuh gunung gerbang bintang diciptakan oleh nenek moyang kita, Formasi Tian Dao. Dia menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk memotong tujuh gunung, dan kemudian menggunakan struktur unik pegunungan Tianxing untuk membuat susunan gantung, yang menciptakan ini karya seni yang unik. Tuan Lu menghentikan semua orang di kejauhan. Melihat tujuh gunung terapung dari jauh, sungguh mengejutkan. Ketujuh gunung itu seperti naga tersembunyi yang keluar dari guanya, hendak melebarkan sayapnya dan membubung tinggi. Mereka sombong dan berat, seolah ingin bersaing dengan langit. Muyu telah melihat pulau abadi terapung, yang bernilai jutaan. Pada saat itu, dia merasa sungguh menakjubkan bahwa pulau abadi terapung dapat menahan seluruh pulau di udara. Dia tidak menyangkas target bahkan lebih mewah. Itu sebenarnya langsung mengangkat tujuh gunung ke udara. Jumlah uang sebesar itu sungguh tak tertandingi di dunia. Ini bukan pertama kalinya orang lain datang ke Stargate. Mereka pernah ke sini sebelumnya saat sedang bertugas, jadi mereka sangat tenang. Muyu dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya. Sebagai master sekte bintang surgawi di masa depan, Tian Buwai telah membunuh Deadwood. Dengan demikian, Muyu pasti akan menyebabkan ketujuh puncak dewa ini jatuh dan membalaskan dendam Deadwood. Susunan tiap gunung perlu dijaga secara berkala. Kalian semua harus memperhatikan baik-baik bagaimana saya menjaganya nanti. Arai yang ditangguhkan ini cukup cerdik, dan kerumitannya tidak terbayangkan. Hanya nenek moyang kita yang mampu menciptakan karya seni yang begitu mengejutkan. Wajah Tuan Lu penuh rasa hormat ketika dia berbicara tentang formasi Tian Dao. Mereka yang bisa membuat susunan yang mengejutkan seperti itu secara alami adalah orang-orang jenius di antara orang-orang jenius. Tentu saja, kami di sini tidak hanya untuk menjaga susunan yang ditangguhkan, tetapi juga untuk memeriksa susunan pertahanan setiap bangunan di gerbang bintang, susunan anti-invasi, susunan pengumpulan roh, susunan meditasi, dan sebagainya. Ada banyak tempat yang kalian semua harus periksa dengan cermat untuk melihat apakah ada celah dan menambalnya. Feng Mu, kamu baru di sini, jadi kamu tidak tahu apa-apa. Ikuti saya ke inti arai yang ditangguhkan dan pelajari sebanyak yang Anda bisa. Tuan Lu tentu saja tidak bisa melakukan semuanya sendiri dengan murid-murid Song Tian. Beberapa dari susunan sederhana diserahkan kepada murid Song Tian, tetapi susunan tersuspensi yang paling penting dilakukan olehnya secara pribadi. Murid-murid lainnya diam-diam tertawa. Mereka pernah ke susunan gantung sebelumnya, tapi sayangnya, dengan kemampuan mereka, rasanya seperti membaca buku surgawi. Mereka sama sekali tidak dapat memahami prinsip pengoperasian susunan yang ditangguhkan. Meminta murid baru untuk mempelajari susunan gantung, bukankah ini sebuah lelucon? Mereka berhenti di pintu masuk Sekte Langit Berbintang. Sekte Langit Berbintang memiliki murid khusus yang menerima mereka. Jelas sekali, mereka mengenal Guru Lu dan sangat menghormatinya. Mereka membawa mereka ke Sekte Langit Berbintang. Arai perlindungan gunung di Gerbang Bintang sebenarnya dirancang oleh Master Sekte. Ini bisa dianggap sebagai arai yang sempurna tanpa cacat apapun. Ia bisa menahan serangan para penggarap tahap Crossing Kalamiti. Bahkan Master Sekte tidak bisa memaksa masuk. Mata susunannya ada di tangan orang-orang Gerbang Bintang. Seperti semua arai perlindungan gunung lainnya, hanya mereka yang diizinkan masuk melalui Gerbang Bintang yang bisa masuk. Kata Tuan Lu, kata-kata ini lebih untuk didengar oleh pendatang baru Muyu. Yang lain sudah mengetahuinya. Bahkan para penggarap Crossing Kalamiti Stage tidak bisa menerobos masuk. Muyu memikirkan arai perlindungan gunung Luoshen. Itu adalah susunan yang sangat menantang surga yang bisa meniru metode serangan penjajah tanpa kesalahan apapun. Pada saat itu, serangan pedang luar biasa dari Zen Renji Hua sepenuhnya ditiru oleh arai perlindung gunung, dan kemudian sejumlah besar kultifator tahap jin dan terbunuh. Muyu masih ingat kejadian ini. Bisakah arai perlindungan gunung ini meniru serangan orang luar? Misalnya, jika saya menebasnya, apakah ia juga akan melakukan serangan balik? Muyu bertanya dengan keras. Bocah, apakah kamu bodoh? Bagaimana bisa ada kemampuan seperti itu? Jika ada susunan seperti itu, bukankah itu sangat menantang surga? Anda dapat mengatur susunan di sekeliling Anda dan tidak takut dikalahkan oleh orang lain. Zhao Lianggong mencibir. Kamu benar-benar seorang pemula. Kamu yang paling aneh. Liu yang juga mengejek. Ada apa dengan kalian berdua? Muyu baru saja tiba dan tentu saja memiliki beberapa hal yang tidak dia mengerti. Saat Anda berada di luar, Anda harus tahu cara membantu satu sama lain. Jika dia tidak mengerti, sebaiknya Anda memberitahunya daripada mengejeknya. Sekarang fraksi Arai kita telah ditekan oleh fraksi talismen, kita harus bersatu. Tuan Liu mengkritik dengan serius. Kemudian, dia berkata sambil berpikir, sebenarnya, ide Muyu sangat bagus. Ini bisa dianggap sebagai inovasi, meski tidak mungkin diwujudkan. Arai yang dapat ditiru mungkin lebih sulit daripada Arai mengambang karena memerlukan seseorang untuk mengingat setiap gerakan dengan cepat. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh otak manusia. Sejauh yang saya tahu, tidak ada Arai yang bisa melakukan ini. Saat Anda masing-masing mempelajari Arai, Anda tidak dapat membatasi diri pada Arai yang ada. Anda harus tahu cara berinovasi agar bisa melangkah lebih jauh dalam Arai Dao. Yang dibutuhkan fraksi Arai kita di masa depan adalah reformasi dan inovasi. Muyu terkejut. Ternyata susunan yang bisa melakukan serangan balik ini sebenarnya sangat rumit. Tuan Lu berkata bahwa hal itu mustahil untuk diwujudkan, tetapi tuannya telah menciptakannya sejak lama. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa menyesal. Dia jelas memiliki dua master Arai sebagai masternya. Feng Hao Chen memilih untuk tidak mengajarkan Arai karena spirit Lord Yu Meng di tubuh Muyu, tetapi Muyu juga tidak mempelajari esensi dari Arai mendalam kumu. Faktanya, tidak ada susunan yang sempurna. Susunan gerbang bintang masih memiliki kekurangan kecil. Pada malam bulan Purnama setiap bulannya, energi spiritual langit dan bumi akan berfluktuasi karena pengaruh bulan. Arai perlindungan gunung Stargate akan terganggu untuk waktu yang singkat. Jika Anda cukup cepat, Anda masih bisa menyelinap masuk. Ai Xiao diam-diam berkata di telinga Muyu. Kata-kata Ai Xiao tidak luput dari telinga Tuan Lu. Ia berkata dengan serius, semakin sedikit orang yang mengetahui kelemahan ini, semakin baik. Sebagai ahli susunan, kita tidak bisa mengetahui kekurangan dari susunan tersebut. Kalau tidak, bagaimana orang bisa merasa yakin untuk membiarkan kita mengatur susunannya untuk mereka? Tuan Lu, Feng Mu juga salah satu dari kita. Tidak melanggar aturan untuk mengetahuinya, selama kami tidak menjamin akan membocorkannya. Hubungan Ai Xiao dan Tuan Lu sepertinya baik, jadi dia berbicara dengan bebas. Guru Lu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sebenarnya, ini bukanlah suatu cacat. Bahkan jika Anda menggunakan satu nafas ini untuk menghentikan infiltrasi, Anda masih akan ditemukan oleh orang-orang dari Sekte Bintang Surgawi setelah satu nafas. Sebelum Anda bisa berbuat apa saja, kamu akan ditangkap, jadi formasi ini masih cukup sempurna. 389 Tuan Lu sedang melakukan rutinitasnya. Setelah memeriksa apakah ada masalah dengan susunan gerbang bintang, dia akan memeriksa setiap tempat satu kali. Jika ada masalah, dia akan mulai menyelesaikannya. Jika tidak ada masalah, dia bisa pergi. Stargate akan membayar sejumlah besar biaya pemeliharaan kepada fraksi aray setiap tahunnya. Selama melewati pemeriksaan gerbang bintang, dijamin biaya ini akan masuk ke rekening. Stargate adalah Sekte besar. Ada lebih dari 10 ribu susunan dengan berbagai ukuran. Tentu saja, tidak mungkin untuk memeriksanya satu per satu. Ketika orang-orang dari fraksi aray membantu mereka membangunnya, mereka menghubungkan lebih dari 10 ribu formasi aray melalui Great Mountain Protection Array. Jelas formasi aray mana yang tidak berfungsi dengan baik. Ini juga menyelamatkan mereka dari kesulitan memeriksa satu per satu. Tujuh puncak dewa diberi nama berdasarkan susunan biduk. Mereka adalah Dube, Merak, Peda, Megres, Aliot, Mizar, dan Yau Guang. Di antara mereka, puncak dewa keempat, puncak Megres, adalah pusat kendali seluruh jajaran Gerbang Bintang. Ini adalah inti dari susunannya. Begitu ada kesalahan, tujuh puncak dewa Gerbang Bintang akan dihancurkan. Oleh karena itu, tempat ini dijaga ketat sepanjang tahun. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang masuk. Master Lu, dibawa bimbingan seorang murid Gerbang Bintang, tiba di puncak Megres. Begitu mereka mendarat, puluhan indra ilahi yang tidak kalah dengan tahap Doppelganger menyapu mereka. Di antara mereka, bahkan ada beberapa probe dari body fusion stage. Penyelidikan ini sepenuhnya tidak disamarkan. Seolah-olah mereka sengaja mengintimidasi mereka, memperingatkan orang luar agar tidak berpikiran salah. Muyu merasa seolah-olah dia terekspos di depan ratusan pembudidaya yang jauh lebih kuat darinya. Dia tidak bisa memikirkan perlawanan. Keamanan puncak Megres sangat terkenal. Bahkan tidak ada sedikitpun kesempatan untuk memainkan trik apapun. Tuan Lu, saya yakin Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Sebuah suara terdengar. Orang yang bertanggung jawab menerima guru Lu adalah seorang pria parubaya bernama Tian Zheng Xin. Kultifasinya juga berada di tahap jiwa terputus. Dia adalah kapten penjaga yang secara khusus bertanggung jawab menjaga puncak Megres. Dia biasanya berurusan dengan Master Lu dan paling akrab dengan urusan bisnis antara fraksi Arai dan Gerbang Bintang. Rekan Daois Zheng Xin, Tuan Lu menjawab dengan sopan. Tatapan Tian Zheng Xin menyapu beberapa murid Song Tian, dan ketika dia melihat Muyu, dia sedikit terkejut. Tuan Lu, saya selalu berpikir bahwa murid-murid dari fraksi Arai semuanya sangat berbakat, tetapi mengapa usia dan tingkat kultifasi murid Song Tian ini tidak cocok. Di masa lalu, meskipun murid Song Tian yang dibawa oleh guru Lu berada pada tahap pendirian yayasan, mereka masih sangat muda. Namun, Muyu tampaknya berusia hampir 20 tahun, dan sangat jarang melihat murid muda dengan kultifasi rendah. Guru Lu tersenyum dan berkata, orang ini adalah anak wali saya, bukan murid surga puncak. Saya telah mempermalukan diri saya sendiri di depan rekan Dawis Jasdet. Jadi begitu, saya bertanya-tanya kapan fraksi Arai akan menerima orang-orang dengan bakat rendah. Tian Zheng Xin tersenyum tipis. Tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, kata-kata Tian Zheng Xin membuat guru Lu merasa agak canggung. Dia tersenyum dan mengganti topik. Dalam beberapa bulan terakhir, di mana Anda mengalami masalah dengan formasi susunan Anda. Saya akan melihat dan melihat apakah ada masalah yang perlu diperbaiki. Tuan Lu bertanya. Menurut laporan para murid, dua arai pengumpulan roh di puncak Yuheng tampaknya telah banyak melemah, dan ada juga masalah dengan arai penjinak binatang di puncak Mizang yang digunakan untuk membangkitkan binatang roh. Selain itu, ada juga masalah dengan formasi susunan di kediaman para murid. Tian Zheng Xin menyebutkan sebelas masalah dengan formasi susunan. Hanya sebelas, itu tidak banyak, tapi juga masuk akal. Formasi susunan perlu dipelihara secara teratur, dan terkadang gangguan manusia akan mengganggu pengoperasian normal formasi susunan. Namun, secara umum, susunan yang besar tidak akan diganggu oleh energi spiritual para kultifator, hanya susunan yang kecil yang rentan terhadap masalah. Ketika orang-orang dari fraksi arai memasuki pusat kendali formasi arai, pergerakan mereka diawasi. Jika orang-orang dari fraksi arai melakukan sesuatu yang buruk, mereka akan keluar dan menghentikannya. Orang-orang dari fraksi arai tentu saja tidak punya ide lain. Mereka memiliki hubungan bisnis dengan Stargate, kecuali Muyu. Namun, Muyu juga tahu bahwa kemungkinan dia melakukan trik tidak tinggi. Dengan budidaya tahap keluar tubuhnya saat ini, akan terlalu sulit baginya untuk membuat gelombang di gerbang bintang tidak peduli seberapa besarnya. Terlebih lagi, jika dia berlebihan, kemungkinan besar dia akan melibatkan orang-orang dari fraksi arai. Orang-orang dari fraksi arai tidak memiliki permusuhan dengan Muyu, dan Muyu tidak ingin menyeret mereka bersamanya, jadi dia hanya bisa bertahan. Guru Lu membawa murid-murid Song Tian ke dalam istana yang megah. Ada banyak orang yang menjaga istana, dan di dalamnya terdapat inti susunan yang mengendalikan lebih dari 10 ribu susunan gerbang bintang besar dan kecil. Pola susunan misterius menutupi seluruh istana, dan tanah ditutupi dengan ukiran energi spiritual kompleks yang saling terkait satu sama lain. Kadang-kadang, sedikit cahaya bintang mengalir melalui ukiran, menyebabkan seluruh susunan menyala sejenak sebelum kembali normal. Guru Lu melangkah ke dalam formasi susunan dan menyuntikkan energi spiritual ke dalam formasi susunan. Kemudian, energi spiritual berubah menjadi lampu merah dan mengalir ke seluruh formasi susunan. Lampu merah dengan cepat mengalir melalui tiba-tiba menyala, dan lampu merah berhenti mengalir di satu tempat. Kemudian, sisa lampu merah terus mengalir. Setelah sekitar satu jam, energi spiritual yang disuntikkan oleh Guru Lu berangsur-angsur menghilang, dan lebih dari 50 titik merah muncul dalam formasi susunan. Hal ini menyebabkan ekspresi Tuan Lu sedikit berubah. Ini adalah metode deteksi formasi susunan. Energi spiritual merah yang disuntikkan oleh Guru Lu dapat mendeteksi di mana letak masalahnya pada lebih dari 10 ribu susunan besar dan kecil dari seluruh sekte. Jika ada titik merah berarti ada masalah pada formasi arai. Sekarang terdapat 52 titik merah, itu berarti 52 susunan mempunyai masalah. Ini lebih dari 11 formasi susunan yang menurut Tian Zheng Xin bermasalah. Dia bertanya dengan suara serius, Rekan Daoist Zheng Xin, apakah formasi susunan gerbang bintang telah disentuh oleh seseorang? Mengapa ada begitu banyak kerusakan? Namun, Tian Zheng Xin sepertinya tidak terburu-buru. Dia sepertinya tahu bahwa Tuan Lu akan menanyakan pertanyaan ini. Dia berkata, Tuan Lu, Anda pasti bercanda. Saat ini, orang-orang dari jimat Grandmaster adalah tamu di sekte saya. Kami mendengarkan saran mereka dan bersiap untuk mengganti beberapa formasi susunan dengan teknik jimat. Mereka menunjukkan kekuatan teknik jimat kepada kami, dan mereka memang lebih kuat dari formasi susunan lama. Apa? Orang-orang dari jimat Grandmaster? Tuan Lu sangat marah. Orang-orang dari talisman Grandmaster benar-benar datang ke gerbang bintang dan bahkan membujuk gerbang bintang untuk menggunakan teknik jimat mereka. Itu benar, mereka adalah master jimat dari talisman Grandmaster. Momo-momong, aku hampir melupakan satu hal. Setelah menguji dan membandingkan, kami menemukan bahwa teknik jimat yang dibuat oleh talisman Grandmaster memang jauh lebih maju daripada formasi susunan yang dibuat oleh Arai Grandmaster Anda. Misalnya, dalam hal Arai pengumpulan roh, teknik jimat yang dibuat oleh Grandmaster jimat dua kali lebih kuat dari Grandmaster Arai Anda, tetapi batu roh yang dibutuhkan sepertiga lebih sedikit. Dengan mempertimbangkan biayanya, gerbang bintang kami menerima saran dari talisman Grandmaster dan memutuskan untuk menggunakan teknik jimat dari talisman Grandmaster untuk menggantikan formasi susunan Anda. Tian Zheng Xin berkata dengan tidak tergesa-gesa. Tuan Lu sangat marah. Talisman Grandmaster tidak hanya merampas kerja sama mereka dengan perusahaan pengumpulan sejuta roh, mereka bahkan mengulurkan tangan mereka ke pelanggan besar Arai Grandmaster lainnya. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa inti formasi susunan puncak Megres diimplementasikan sesuai dengan Arai Grandmaster kita? Jika kita dengan terburu-buru mengubahnya, bagaimana orang-orang dari talisman Grandmaster dapat menyelesaikan masalah apapun di masa depan? Tuan Lu menekan amarah di dalam hatinya. Itu adalah urusan Stargate yang mereka pilih sebagai mitra bisnis mereka, dan Tuan Lu tidak dapat ikut campur. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasi dan melihat apakah dia bisa membuat gerbang bintang berubah pikiran. Tuan Lu, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat melihat lampu merah yang berkedip-kedip sekarang. Saya pikir titik merah itu seharusnya mengacu pada formasi susunan Aliot-Pick, bukan. Saat ini, orang-orang dari talisman Grandmaster menggunakan teknik jimat untuk mengubah formasi susunan Anda di Aliot-Pick. Talisman Grandmaster berasal dari sekte yang sama dengan arai Grandmaster Anda, jadi mereka punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tian Zheng Xin menunjuk ke titik merah dalam formasi susunan. Titik merah itu berkedip-kedip dan perlahan menghilang. Hilangnya titik merah berarti masalah formasi susunan telah diperbaiki. Ini keterlaluan. Anda tidak bisa begitu saja memutuskan kerja sama Anda dengan kami tanpa alasan. Formasi susunan gerbang bintang selalu dijaga oleh Grandmaster Arai kami, jadi kami mengetahui fungsi seluruh formasi susunan lebih baik daripada mereka. Apakah kamu tidak takut bahwa seluruh formasi susunan gerbang bintang akan dihancurkan dengan mengubahnya secara gegabuh? Tuan Lu berbicara dengan marah. Tian Zheng Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang dari jimat Grandmaster memberi kami jaminan, jadi Anda tidak perlu khawatir. Kami harus membayar 10 juta batu roh Arai Grandmaster Anda setiap tahun. Selain 2 juta batu roh yang diperlukan untuk Grandmaster Levitation Arai, semua susunan besar dan kecil lainnya memerlukan 8 juta batu roh untuk dipelihara. Itu sudah merupakan pengeluaran yang sangat besar. Di sisi lain, Talisman Grandmaster hanya membutuhkan 6 juta batu roh untuk menggantikan 8 juta batu roh yang dibutuhkan oleh Arai Grandmaster Anda. Saya kira Anda semua tahu siapa yang harus dipilih, bukan? Demi merebut bisnis Arai Grandmaster, Talisman Grandmaster telah menawarkan harga yang lebih rendah daripada Arai Grandmaster, dan dia benar-benar berhasil meyakinkan anggota Stargate untuk mengubah formasi Arai yang dibuat menggunakan teknik jimat. Tindakan arogan seperti itu telah menyentuh inti sari guru lu. Tuan lu sangat marah, harga yang lebih rendah tidak selalu berarti harga yang lebih rendah dari harga kita. Karena anggota Grandmaster Talisman juga ada di sini, bisakah Anda mengizinkan saya bertemu dengan mereka sehingga saya dapat berkonfrontasi dengan mereka? Mereka. Tidak perlu menunggu Tuan muda berbicara. Jika kalian semua keberatan, kalian bisa mencarinya di puncak aliot. Namun karena modifikasi formasi Arai Levitation Arai Grandmaster terlalu besar, maka kami tetap memilih untuk bekerja sama dengan Arai Grandmaster Anda. Setelah kalian semua memastikan tidak ada masalah dengan Levitation Arai Grandmaster, kalian bisa bertanya kepada anggota Talisman Grandmaster tentang hal itu. Kami hanya akan memilih opsi terbaik dan paling terjangkau. Jika Arai Grandmaster dapat membuktikan bahwa itu lebih baik daripada Talisman Grandmaster, maka kami secara alami akan terus bekerja sama, kata Tian Zheng Xin. Sebagai anggota Gerbang Bintang, mereka tidak takut menyinggung Arai Grandmaster. Bagaimanapun, kekuatan Arai Talisman Grandmaster telah sangat berkurang sejak pemisahan Arai Talisman Grandmaster. Terlebih lagi, ini adalah persaingan bisnis antara Arai Talisman Grandmaster. Sebagai klien, Stargate hanya akan bekerja sama dengan pihak yang paling terjangkau. Tuan Lu menjadi tenang dan mendengus dingin sebelum menuju ke arah Grandmaster Levitation Array. Grandmaster Levitation Array adalah inti yang memungkinkan tujuh gunung Dewa Raksasa di Gerbang Bintang naik ke langit. Itu juga merupakan formasi susunan yang paling penting di antara semua formasi susunan. Sebagian besar biaya pemeliharaan tahunan sebenarnya berasal dari Levitation Array Grandmaster yang paling rumit, yang memakan hampir 2 juta baturoh. 8 juta sisanya berasal dari 10 ribu formasi susunan dengan berbagai ukuran. Sekarang Talisman Grandmaster telah merampas bisnis 8 juta baturoh ini demi 6 juta baturoh, Gerbang Bintang tentu saja senang melihat ini. Grandmaster Levitation Array adalah orang yang telah membentuk Grandmaster Array surgawi, sehingga Grandmaster Talisman tidak dapat menirunya. Oleh karena itu, setidaknya Stargate Grandmaster mampu mengamankan 2 juta spirit seton dalam bisnis mereka. Tidak peduli seberapa sombongnya Talisman Grandmaster, mereka tidak memiliki Grandmaster seperti Grandmaster Heavenly Array. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya sumber kepercayaan yang dimiliki oleh Array Grandmaster. Namun, Tuhan Lu masih sangat kesal. Awalnya, dia bisa mendapatkan 10 juta baturoh dari Grandmaster Gerbang Bintang setiap tahun, tapi sekarang tiba-tiba menjadi 2 juta baturoh. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan ini berbaring. Master Lu memeriksa Levitation Array Grandmaster dan tidak menemukan masalah besar. Mu Yu, di sisi lain, memikirkan seluruh Grandmaster Array Levitasi dalam pikirannya dan menghafalnya. Meskipun dia tidak dapat memahami formasi susunan yang begitu mendalam, semakin dia memahami tentang Gerbang Bintang, semakin besar peluang dia untuk membalas dendam di masa depan. 390. Menurut Guru Lu, di antara 8 sekte, fraksi Array dan fraksi jimat masing-masing menjalankan bisnis 4 sekte. Di antara mereka, sekte Kaisar Duniawi, Gerbang Bintang, sekte Debu Merah, dan sekte Swanling mempunyai urusan bisnis dengan fraksi Array. Gerbang Neraka, Sekte Hidup dan Mati, Sekte Iblis Soliter, dan Sekte Giyok mempunyai urusan bisnis dengan fraksi jimat. Awalnya, kedua sekte itu berimbang. Namun, fraksi Array memiliki nenek moyang terkenal dari dao Array surgawi yang diakui oleh Dunia Budidaya sebagai Grandmaster Array. Oleh karena itu, di Dunia Budidaya, hanya teknik susunan yang disebutkan dan teknik jimat jarang disebutkan. Fraksi Talisman dan fraksi Array berasal dari sekte yang sama dan keduanya menggunakan 8 trigram sebagai fondasinya. Namun, fraksi Talisman mengambil pendekatan berbeda dan mengukir susunannya pada kertas jimat. Mereka mengandalkan kertas jimat untuk mengatur susunannya. Mereka menggunakan susunan spasial untuk menyegel semua bahan yang dapat digunakan sebagai dasar dan inti susunan ke dalam selembar kertas jimat kecil. Kertas jimat digunakan sebagai dasar dan inti susunan. Keunggulan kertas jimat adalah ringan. Mereka mengatur susunannya dengan sangat cepat dan menghemat banyak material. Cocok untuk Array kecil dan sederhana. Untuk susunan besar seperti susunan terapung gerbang bintang dan susunan pelindung gunung, menggunakan kertas jimat akan agak rumit dan sulit dirawat. Namun, tidak semua sekte di dunia budidaya sama borosnya dengan gerbang bintang dalam membentuk formasi besar. Selain 8 sekte dan beberapa sekte kuat, banyak sekte kecil memilih untuk membentuk susunan kecil. Array kecil harganya murah dan efeknya cukup bagus. Faktanya, permintaan dunia budidaya terhadap susunan kecil jauh lebih tinggi daripada susunan besar. Fraksi jimat mengincar pasar Array kecil, jadi mereka terus merampas bisnis fraksi Array. Tentu saja, ini tidak berarti fraksi jimat tidak tahu cara mengatur susunan normal. Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte yang sama dengan fraksi Array dan dapat mengatur Array yang besar. Jika tidak, mereka tidak akan mampu mengendalikan susunan 4 dari 8 sekte. Fraksi Array dan fraksi talismen mampu menuliskan formasi pada benda kecil, tapi fraksi talismen lebih baik dalam hal itu daripada fraksi Array. Master Lu mampu menyusun susunan di dalam susunan pada sepotong batu giyok hijau, yang cukup untuk membuktikan bahwa susunan fraksi Array tidak kalah dengan teknik jimat. Sayangnya, fraksi Array lebih baik dalam menggunakan lanskap luas untuk mengatur Array. Array kecil seperti Array pengumpulan roh tidak sepraktis milik fraksi talismen. Selama beberapa tahun terakhir, sekte Array secara bertahap menurun karena kurangnya murid siantian. Di sisi lain, kekuatan sekte jimat meningkat setiap hari. Jumlah murid siantian yang mereka miliki jauh lebih banyak daripada sekte Array. Pada saat ini, dia bahkan telah meyakinkan orang-orang di gerbang bintang untuk datang dan secara terang-terangan mencuri bisnis fraksi Array. Saat ini, Tuan Lu sedang menuju ke puncak Yuheng untuk meminta penjelasan dari sekte jimat. Puncak Yuheng adalah puncak dewa kelima dalam formasi tujuh bintang biduk. Bangunan di sini segar dan elegan, dan tidak memiliki penjaga sebanyak puncak megres. Namun, itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang luar. Ketika Tuan Lu masuk, dia juga perlu melapor sebelum diizinkan masuk. Salam, Tuan Lu, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Salam, sambutan lembut datang, membuat orang merasa seperti bermandikan angin musim semi. Namun, ketika itu jatuh ke telinga Muyu, itu seperti sambaran petir, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Langit tidak akan menunggu, langit tidak akan menunggu. Muyu tidak akan pernah melupakan suara ini. Tuan muda Stargate yang halus dan sopan, yang selalu memiliki senyum munafik, membunuh Deadwood Daddy dengan bantuan istana Sanchong, menyebabkan Muyu hancur. Kebencian ini benar-benar tidak dapat didamaikan, dan itu menjadi rintangan di hati Muyu yang tidak bisa dia lewati. Langit tidak akan menunggu Tuan muda. Anda benar-benar naga di antara manusia, bakat dengan penampilan yang mencolok. Tuan Lu memaksakan senyum dan menjawab dengan sopan. Tuan muda gerbang bintang, surga tidak akan menunggunya. Bakatnya luar biasa, dan ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di dunia budidaya. Langit tidak akan menunggunya. Dia rendah hati, sopan, dan berbudaya. Inilah kesan yang ditinggalkannya pada semua orang. Jika bukan karena fakta bahwa Muyu telah melihatnya membunuh orang sambil tersenyum dan tidak ragu-ragu berusaha keras untuk menangkap ekstrim imortal peringkat rendah untuk menjebak Deadwood Daddy dan membalas dendam dengan nyawanya. Seorang dewa ekstrim, mungkin Muyu juga akan berpikir bahwa surga tidak akan menunggunya menjadi Tuan muda yang berbudaya tinggi. Hmm, Tuan Lu, sepertinya ada yang salah dengan murid di belakang Anda. Tian Bu White sangat menyadari kilatan niat membunuh yang dipancarkan oleh Muyu. Dia memandang Muyu, yang baru berada di tahap pendirian yayasan dengan penuh minat. Saat ini, Muyu sedang menyamar, jadi dia tidak dikenali oleh Tian Bu White. Tuan Lu melirik Muyu, yang kepalanya menunduk dan menoleh ke Tian Bu White sambil tersenyum. Ini anak wali saya, kultivasinya rendah dan dia belum pernah melihat dunia. Saya khawatir dia terintimidasi oleh sikap Tuan muda yang mengesankan. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Tian Bu White berkata dengan lembut, senior pasti bercanda. Bagaimana saya berani pamer di depan senior? Jadi ini anak wali senior. Saya pikir dia adalah murid dari fraksi aray. Kalau dipikir-pikir, fraksi aray seharusnya tidak memiliki murid dengan tingkat kultivasi rendah. Murid penjaga formasi dari fraksi formasi hanya berada pada level ini. Murid penjaga jimat dari fraksi jimatku membutuhkan setidaknya kekuatan tahap inti emas. Suara sumbang terdengar dari belakang, menyebabkan wajah Tuan Lu menjadi gelap. Seorang pria parubaya perlahan berjalan mendekat. Pria parubaya ini memiliki wajah yang tidak menyenangkan. Meski wajahnya dipenuhi senyuman, rasanya seperti ada yang sengaja mengangkat sudut mulutnya dengan jari. Senyumannya sangat kaku dan palsu. Dibandingkan senyumannya, senyuman palsu Tian Bu White setidaknya jauh lebih natural. Zhou Jinglin, jadi itu kamu. Tuan Lu sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Orang-orang dari fraksi talismen dan fraksi aray adalah musuh Bebu Yutan. Ini bukan pertama kalinya mereka berkonflik satu sama lain. Dia secara alami mengenal Zhou Jinglin. Fraksi aray dan fraksi jimat berasal dari keluarga yang sama, jadi sebagian besar adat istiadatnya serupa. Murid-murid mereka juga dibagi menjadi Xiantian, Zhong Tian, dan Hao Tian. Orang-orang dari fraksi aray disebut aray masters, sedangkan fraksi talismen disebut talismen masters. Talismen masters juga dibagi menjadi Xiantian talismen masters, Zhong Tian talismen masters, dan Hao Tian talismen masters. Orang ini adalah master jimat Xiantian. Apa yang salah? Apakah kamu masih belum puas setelah dikalahkan di Pulau Abadi Terapung? Apakah Anda ingin dikalahkan lagi? Zhou Jinglin tidak menyembunyikan provokasi dalam kata-katanya. Tuan Lu telah kalah dari Zhou Jinglin dalam negosiasi sebelumnya mengenai Pulau Abadi Terapung. Dia tidak pernah mengira Zhou Jinglin akan menjadi pemicu insiden ini. Hal ini membuat wajah Tuan Lu memerah karena marah. Era master aray seharusnya sudah berlalu sejak lama. Kami master talismen adalah masternya. Tuan Mudabuai memilih sekte jimat kami karena pandangan jauh ke depan dan karena kepercayaan Tuan Mudabuai pada sekte jimat kami. Kami berhutang budi kepada Tuan Mudabuai atas jasanya. Tuan Mudabuai sangat memikirkan sekte jimat kami. Budidaya Zhou Jinglin juga berada pada tahap pemutusan roh, sama dengan budidaya Tian Buwai. Namun, Zhou Jinglin justru menyanjung Tian Buwai secara terbuka. Itu masuk akal. Tian Buwai adalah calon master sekte gerbang bintang dan dewa tertinggi dalam daftar dewa tertinggi. Masa depannya tidak terbatas. Sekarang dia adalah pelanggan besar fraksi jimat, wajar jika Zhou Jinglin mengjilat Tian Buwai. Arai master dan talismen master berbeda dari alkemis Pilkauldron Sekte. Alkemis Pilkauldron Sekte memiliki status terhormat dan menjadi sasaran sanjungan semua orang. Di sisi lain, master arai dan master jimat harus mengjilat orang lain untuk mencari nafkah karena persaingan mereka sendiri. Dalam arti tertentu, arai master dan talismen master lebih seperti pebisnis. Tian Buwai, Tuan muda, apakah Anda benar-benar ingin mengubah semua master arai di sekte Anda menjadi teknik jimat? Arai master kami telah bekerja sama dengan Stargate selama bertahun-tahun. Apakah kamu akan begitu tidak berperasaan? Tuan lu tidak serendah Zhou Jinglin. Dia adalah orang yang lugas dan tidak sebijaksana Zhou Jinglin. orang yang jujur akan dirugikan ketika berhadapan dengan orang lain. Lagipula, banyak orang suka berurusan dengan orang yang fasi berbicara. Justru karena saya telah bekerja sama dengan master arai selama bertahun-tahun, saya menemukan bahwa gerbang bintang memiliki masalah besar dalam beberapa tahun terakhir. Jika ayah saya tidak mulai memberitahu saya tentang masalah sepele sekte ini, saya tidak akan tahu bahwa ada banyak hal yang dapat dilakukan dengan lebih baik. Jika Anda memikirkannya dari sudut pandang Stargate, apakah Anda akan memilih arai master yang cacat dan mahal atau teknik talismen karena ayah saya memutuskan untuk menyerahkan Stargate kepada saya, tentu saja saya harus memikirkan masa depan Stargate. Saya berbeda dari ayah saya. Saya tidak peduli dengan perasaan, saya hanya peduli pada keuntungan. Tian Buwaid selalu memiliki citra seorang pria terhormat. Sekalipun kata-katanya cukup kasar, tidak mungkin orang mempunyai kesan buruk terhadapnya. Tuan Lu mengepalkan tangannya. Tian Buwaid, Tuan Muda, saya menghormati Anda sebagai pemimpin masa depan gerbang bintang, jadi saya tidak ingin berbicara kasar. Tapi harap berhati-hati dengan kata-katamu. Arai Master kami juga memiliki martabat saat berbisnis. Anda tidak memerlukan Arai Master kami, tetapi kapan kami pernah mengalami kekurangan pada Arai Master yang kami buat untuk Anda selama ini? Tian Buwaid dengan lembut membelai jari-jarinya, lalu mengeluarkan sepotong batu giok hijau, dan berkata, ketika Anda membuat catatan keabadian ekstrim untuk pulau abadi terapung, saya tidak dapat melacak murid dewa sejati, Muyu, menggunakan catatan abadi ekstrim, yang menyianyiakan banyak waktuku. Ketika saya pergi mencari makhluk siluet, untuk menemukannya. Bahkan Huai Baiwan memilih untuk menghentikan bisnis dengan Arai Master Anda. Untuk masa depan Stargate, saya juga harus memilih mitra yang lebih baik. Melacak Jimat Ini adalah pertama kalinya Muyu mendengar tentang Jimat Pelacak. Dia tidak tahu bagaimana siluet menggunakan Jimat Pelacakan untuk menemukan keberadaannya. Jika Jimat Pelacak memiliki kemampuan yang begitu hebat, bukankah itu berarti makhluk siluet juga akan mengetahui bahwa dia berada di dalam Master Arai milik Master Arai. Tuan Lu tidak bisa membantah perkataan Tian Buwaid. Ketika dia membuat catatan keabadian ekstrim, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Namun, Arai Pelindung Gunung dan Arai Terapung terhubung, jadi keduanya akan diserahkan kepada Master Arai Anda untuk dipelihara. Jadi kita tidak bisa bilang sudah putus hubungan bisnisnya, tapi setidaknya kita masih mempertahankan sebagiannya kan? Kata Tian Buwaid sambil tersenyum. Ini sudah merupakan hasil terbaik. Hari ini, dia datang ke Stargate dan kehilangan bisnis lainnya, yang membuat Tuan Lu sangat kecewa. Namun, dia tidak bisa mengganti kerugiannya. Dia sudah pernah kalah dari Zhou Jinglin di Pulau Abadi Terapung, dan dia tidak bisa menang melawan Zhou Jinglin hari ini. Zhou Jinglin, aku pasti akan membuatmu membayar untuk ini. Tuan Lu sudah siap untuk pergi. Zhou Jinglin tersenyum muram dan berkata, kalau begitu saya akan menunggu kabar baiknya. Dalam beberapa bulan, kompetisi rutin antara Master Arai dan Sekte Talisman kami akan diadakan. Saya berharap tahun ini, Anda dapat mengumpulkan tiga murid rea lembawaan. Jangan gunakan murid alam Zhong Tian untuk menghitung angkanya lagi. Arai Master Anda telah kalah selama sembilan tahun. Tahun ini, Anda ditakdirkan untuk kalah untuk tahun ke-10. Jika ini terus berlanjut, menurut saya kompetisi ini tidak akan ada artinya sama sekali. Di masa lalu, Arai Master dan Talisman Grandmaster menang dan kalah. Biasanya, mereka akan menang melawan satu sama lain satu kali. Namun, sejak Master Arai tidak bisa lagi merekrut murid alam bawaan, mereka telah kalah selama sembilan tahun. Talisman Grandmaster dari Talisman Grandmaster berjumlah lebih dari 40, yang berarti dua kali lipat jumlah Master Arai. Jika bukan karena Master Arai masih menjaga Master Arai, Grandmaster Talisman pasti sudah dengan berani mencaplok Master Arai. Tuan Lu menatap tajam ke arah Zhou Jinglin. Tiba-tiba, cahaya aneh muncul di mata Zhou Jinglin, menembus langsung ke mata Tuan Lu. Tuan Lu hanya merasakan pandangannya kabur. Matanya juga berkedip dengan cahaya aneh saat dia melotot ke belakang, tidak mau kalah. Tatapan keduanya saling bertautan di udara, menciptakan percikan api. Bau mesiu yang menyengat memenuhi udara. Kalian berdua harus tetap tenang. Tuan Lu, jangan terburu-buru pergi. Tian Buwai tersenyum hangat dan melanjutkan, kalian berdua datang pada waktu yang tepat. Saya kebetulan membutuhkan kalian berdua untuk membantu saya melakukan sesuatu. Apa yang tidak perlu kamu tunggu? Zhou Jinglin buru-buru tersenyum. Tian Buwai merenung sejenak dan berkata, ini tentang memecahkan susunan yang kacau. selamat menikmati.